Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan Jili 75. Orang itu sama sekali tidak M menjawab. Sementara itu, maka Mah Isap Pukat pun berkata, aku akan beristirahat, demikianlah, maka Mah Isamurti, Mah Isap Pukat dan Mah Isha. Semu telah beristirahat. Namun mereka seperti biasanya telah em-em bagi waktu untuk tetap berjaga-jaga. Apalagi orang bertangan timah itu sudah em-em miliki kekuatannya yang hampir utuh kembali. Tetapi ternyata em malam itu ia tidak berbuat apa-apa. Ia justru duduk bersama di untuk mendapatkan kekuatannya kembali, sehingga karena itu, ketika matahari terbit di pagi hari berikutnya, maka rasa-rasanya kekuatannya telah pulih seutuhnya. Namun demikian orang itu tidak dengan tergesa-gesa meninggalkan banjar sebelum anak-anak muda yang mengaku pengembara itu mendatanginya. Ia justru menunggu dan berniat untuk minta diri. Sementara itu muridnya telah bangun pula dan bersiap-siap menunggu anak-anak muda padukuhan itu. Tetapi ia merasa CMAS juga bahwa gurunya nampaknya telah pulih kembali. Mah Isap Pukat, Mah Isamurti dan Mah Isha SMU dengan sengaja ingin melihat, apa yang akan dilakukan oleh orang yang semula berniat em-em bunuh muridnya dengan kera yang sangat keji itu. Tetapi ternyata bahwa ia tidak berbuat apa-apa terhadap muridnya itu. Bahkan ia tetap berada di tempatnya sambil menunggu. Ketika satu dua anak-anak emuda padukuhan itu telah hadir, maka Mah Isap Pukat telah mendekati orang yang em-emang menunggunya itu. Dengan nada tinggi ia bertanya, bagaimana dengan kau kisah anak? Jika aku em-emang sudah tidak diperlukan lagi, aku akan mohon diri, berkata orang itu. Mah Isap Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kau harus em-eminta diri kepada banyak orang. Kepada muridmu, kepada anak-anak muda itu, kepada penunggu banjar ini dan kepada saudara-saudaraku. Nampaknya anak-anak yang merondah sudah pulang, sehingga kau tidak perlu em-minta diri kepada em-ereka. Orang itu tidak em-em bantah. Ia em-emang minta diri kepada semua orang yang disebutkan oleh Mah Isap Pukat itu. Sepeninggal orang itu, maka Mah Isap Pukat pun telah em-em persilahkan orang yang telah menemukan unsur-unsur gerak yang benar itu berusaha bersama-sama dengan anak-anak muda padukuhan untuk memperbaiki unsur-unsur gerak mereka. Selangkah demi selangkah, unsur-unsur gerak em-ereka telah dipelajari kembali, sehingga dengan demikian em-ereka tidak lagi em-elakukan unsur-unsur gerak yang berbahaya itu. Namun karena apa yang em-ereka peroleh juga baru dasarnya saja, maka tingkat itu pula lah em-em dapat mereka bersihkan. Dengan hati-hati em-ereka harus mengenali unsur-unsur gerak yang benar itu, sehingga mereka tidak akan terperosok lagi ke dalam kesalahan-kesalahan yang dapat em-em bahayakan jiwa mereka. Namun demikian Mah Isap Pukat tidak sampai hati untuk em-em biarkan orang itu bekerja sendiri. Ia pun ikut mengawasi Nia untuk ikut melihat jika kesalahan itu masih terjadi, karena mereka sudah terlanjur terbiasa melakukan unsur-unsur gerak yang salah itu. Namun ternyata semuanya berjalan lancar. Ilmu yang baru dasarnya saja dimiliki oleh anak-anak muda itu, telah mendapat perubahan-perubahan sebagaimana seharusnya. Namun dengan demikian, mereka seakan-akan harus mulai lagi dari unsur yang pertama. Namun dengan cepat em-ereka em-emasuki unsur-unsur berikutnya. Anak-anak muda itu dengan segera dapat em-em bedakan. Apa yang telah terjadi di dalam diri mereka? Dengan unsur-unsur gerak yang sudah diperbaiki itu, em-ereka tidak em-erasa tulang-tulang mereka bagaikan retak serta otot-ot-ot em-ereka hampir terputus. Meskipun mereka juga em-erasakan lelah, tetapi tanpa merasa disakiti oleh geraknya sendiri. Tetapi ternyata sehari juga tidak cukup. Mereka em-em-erlukan waktu lebih lama. Karena itu, maka dengan terpaksa sekali, Mahisa Pukat harus bertahan semalam lagi. Sementara itu, Mahisa Pukat telah sempat berbicara khususnya dengan Mahisa Murti. Orang yang hampir mengalami cedera karena geraknya sendiri itu, berniat untuk Ikut bersama mereka kemanapun mereka pergi. Mengembara atau kembali kepada Pukat. Tetapi orang itu sudah terlalu tua buat kita. Ia tentu lebih tua dari kita tidak hanya satu-dua tahun, berkata Mahisa Murti. Tetapi belum terhitung tua, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kita tidak akan dapat menganggapnya orang itu sebagai adik kita, jawab Mahisa Murti. Sepantas nih Aya menjadi kakak kita. Apa salahnya kita sebut Ia dengan kakak bertanya Mahisa Pukat. Jika Ia kita tempatkan sebagai saudara tua kita, maka kita harus M.M. perhitungkan perbandingan ilmu di antara kita dengan orang itu. Jika Ia kita anggap saudara tua, maka akibat daripada itu, Ia tentu dianggap M.M. miliki lebih dari kita, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk Angguka. Ia mengerti maksud Mahisa Murti. Apalagi jika mereka berada dalam satu perguruan. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, tetapi bukankah kita tidak harus M.M. ngangkatnya M.M. menjadi saudara kita sebagai mana Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Kita dapat menganggapnya sebagai kawan kita, atau sahabat kita, atau bahkan paman kita. Mahisa Murti mengangguk Angguk. Katanya, memang mungkin. Jika Ia hanya ingin mengikut kita, baiklah. Kita tidak berkeberatan tanpa menganggapnya sebagai saudara kita. Atau katakanlah sebagai paman kita. Mahisa Pukat pun mengangguk Angguk pula. Katanya, nanti aku akan mengatakannya kepadanya. Tolong, kau beritahu Mahisa Semu agar Ia tidak terkejut jika Ia tahu hal itu dengan tiba-tiba. Mahisa Murti M.M. ngangguk. Katanya, baiklah. Biarlah aku yang M.M. beritahukan kepadanya. Tetapi itu berarti bahwa keberangkatan kita akan tertunda satu hari lagi, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun Ia pun kemudian tersenyum. Katanya, kita akan sampai kepada pokan setelah rambut kita ubanan nanti. Mahisa Pukat pun tersenyum pula. Tetapi Ia tidak dapat berangkat lebih cepat. Ia tidak sampai hati M.M. biarkan anak-anak padukuhan itu belum M.M. mendapatkan kepastian bahwa keadaan mereka cukup baik. Meskipun hari itu mereka berlatih sampai malam, tetapi besok mereka masih harus kembali pagi-pagi sekali seperti hari itu untuk M.M. Astikan bahwa M.M. tidak akan dikenai akibat yang buruk dari kesalahan-kesalahan M.M. Mereka atas unsur-unsur gerak yang mereka pelajari. Di hari berikutnya, pagi-pagi mereka telah berada di halaman banjar itu pula. Mereka telah M.M. ngulangi unsur-unsur gerak yang kemarin M.M. mereka pelajari. Ternyata M.M. mereka menjadi semakin M.M.nya dari kesalahan-kesalahan itu dan semakin M.M. mahami unsur-unsur gerak yang seharusnya. Dengan demikian apa yang mereka pelajari dalam 10 hari sebelumnya, telah dapat M.M. mereka betulkan sama sekali dalam 2 hari itu. Tetapi anak-anak muda itu menjadi kecewa ketika mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan lebih dari itu. Mereka menjadi kecewa ketika orang yang mengajari mereka itu berkata bahwa ia akan M.M. meninggalkan banjar itu bersama dengan anak-anak muda yang mengaku diri M.M. mereka sebagai pengembara. Kenapa guru tidak tinggal di banjar ini saja berkata seorang anak muda. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, jangan sebut aku guru. Aku merasa malu jika dipanggil guru di hadapan anak-anak muda yang berilmu sangat tinggi itu. Ternyata ilmu mereka bukan saja jauh lebih tinggi dari ilmuku. Bahkan jauh lebih tinggi dari ilmu guruku. Karena itu, jangan panggil aku guru. Ternyata aku bukan apa-apa. Bahkan aku tidak berani menyebut sebagai seseorang yang mengenal olahkanuragan M. Meskipun hanya dasarnya, karena aku tidak tahu bahwa ilmu yang aku kira dapat aku banggakan itu. Adalah ilmu yang hampir saja M.M. bunuhku. Lebih-lebih lagi M.M. bunuh kalian semuanya. Jika demikian biarlah anak-anak muda itu M.M. ngajari kami, teriak seseorang. Ia tidak M.M. punyai waktu untuk tinggal di sini lebih lama lagi, jawab orang itu. Tetapi anak-anak muda itu hampir berbareng berteriak, kami mohon. Satu atau dua hari saja. Ia M.M. punyai tugas yang sangat penting, jawab orang itu. Namun anak-anak muda itu masih berteriak, hanya untuk satu dua hari. Mereka sudah ada di sini dua hari. Biarlah bertambah dua hari lagi. Anak-anak muda itu ternyata telah berteriak-teriak untuk minta M.M. mereka tinggal lebih lama lagi. Orang itu akhirnya tidak tahu bagaimana harus menjawab, sehingga ia pun telah berkata kepada Mahisa Pukat, Silahkan M.M. menjawab sendiri kisana. Aku menjadi bingung. Mahisa Pukat Ieang melihat keinginan Ieang melonjak-lonjak di hati anak-anak muda itu M.M.M. menjadi bimbang. Ia tahu bahwa Mahisa Murti ingin M.R.K. segera berangkat, berjalan dan sampai K.E. pada pokan. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada anak-anak muda itu, Tunggulah. Aku akan berbicara dengan saudara-saudaraku. Mahisa Murti pun mendengar dan melihat anak-anak. Muda Ieang berteriak-teriak itu. Namun sebenarnya belajar olahkanuragan dalam dua hari itu hampir tidak ada artinya sempat sekali. Tetapi persoalannya kemudian adalah M.M. menuhi keinginan beberapa orang meskipun hampir hanya sekedar M.M. buang-buang waktu saja bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti pun ternyata tidak sampai hati mengecewakan anak-anak muda itu. Katanya K.E. pada Mahisa Pukat, baiklah. Kita tunda lagi perjalanan kita dua hari. Mahisa Pukat Ieang menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berkata kepada anak-anak muda itu, Kam Itelah sependapat untuk berada di sini dua hari lagi. Serentak anak-anak muda itu bersorak. Namun Mahisa Pukat pun berkata, sebenarnya lah aku ingin berkata dengan jujur, bahwa bagi olahkanuragan, dua hari adalah waktu yang hampir tidak berarti sama sekali. Tetapi anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Seorang di antara mereka berkata, aku sudah em-em ulaynya. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun dia sadar bahwa keinginan telah menyala-nyala di dada anak-anak muda itu. Besok pagi-pagi kita akan mulai. Untuk em menghemat waktu, aku eminta kalian sudah em-em mana sih kalian sebelumnya. Di dini hari kalian harus sudah bangun. Kemudian berlari-lari mengelilingi padukuhan ini beberapa kali agar darah kalian menjadi hangat. Kemudian pada saat matahari terbit kita akan mulai dengan latihan-latihan sekedarnya. Tetapi Mahisa Pukat tidak hanya menawarkan. Kesempatan itu kepada anak-anak muda Yeang telah ikut dalam latihan-latihan 10 hari Yeang salah langkah itu. Tetapi ia juga em-em beri kesempatan kepada anak-anak muda Yeang lain yang em-emang berniat untuk bersama-sama melakukan latihan-latihan sekedarnya dalam 2 hari. Malam itu ternyata em asih tersisa, sehingga anak-anak muda padukuhan itu, serta semua pihak masih mendapat kesempatan untuk beristirahat. Demikian pula anak-anak muda yang em-em ngaku pengembara itu, em meskipun kesempatan mereka em menjadi lebih sempit karena ada di antara em mereka yang harus berjaga-jaga. Pagi-pagi benar, Mahisa Pukat telah siap. Mahisa murti. Ternyata tidak sampai hati em-em biarkannya bekerja keras sendiri. Karena itu, maka ia pun telah bersiap pula, sementara Mahisa semua harus mengurusi Mahisa Amping. Menjelang matahari terbit, maka anak-anak muda telah berdatangan. Kulitnya mereka telah basah oleh keringat, karena mereka telah berlari-lari em yang ngelilingi padukuhan itu beberapa kali. Dengan demikian, maka Mahisa murti dan Mahisa Pukat pun dapat langsung em-em mulainya. Mereka telah em-em bagi kelompok anak-anak muda itu menjadi 2. Kelompok piyang lebih kecil dan em-em bagi halaman banjar itu menjadi 2. Mahisa Pukat dan sekelompok anak-anak muda ada di depan, sementara Mahisa Murti dengan kelompok yang lain ada di kebon belakang banjar. Kedua anak muda yang mengaku pengembara itu sudah sepakat, bahwa sebagian besar yang mereka berikan adalah petunjuk-petunjuk, bagaimana em-em mereka harus berlatih olahkan huragan. Keduanya em-emang sempet em-em berikan unsur gerak dasar yang harus dilakukan dan dikuasai benar-benar oleh anak-anak muda itu. Kemudian Mahisa Pukat dan Mahisa Murti em-em berikan kemungkinan-kemungkinan pengembangannya dalam em-em berikan beberapa contoh. Selanjutnya lebih banyak tergantung kepada kalian semuanya, berkata Mahisa Murti kepada anak-anak muda, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Mahisa Pukat, seseorang yang cerdas dan cermat serta rajin dan tekun, akan dapat em-em ngembangkannya sendiri dengan cepat. Sementara yang malas dan tidak mau berpikir, ia akan ketinggalan. Dalam waktu sebulan nanti, sudah akan kelihatan tingkat-tingkat kemampuan kalian. Namun aku minta, siapa yang berhasil, mohon kawan-kawannya dapat dituntun dengan baik. Demikianlah, dalam dua hari itu, siang dan malam, anak-anak muda padukuhan itu mendapatkan beberapa petunjuk arah yang harus mereka lakukan dalam pengembangan dasar-dasar ilmu yang mereka kuasai. Kero menggerakkan tangan dan kaki, serta em-em ngembangkannya. Pokok-pokok persoalan dalam benturan kekerasan disesuaikan dengan penguasaan tubuh em-reka serta latihan-latihan dia tahan, sebagaimana mereka lakukan pagi itu. Sementara itu em-menurut pengamatan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, ternyata bahwa wantilan sebenarnya em-em miliki landasan ye angkuat untuk em-em perdalam ilmunya. Ia em-em miliki tenaga yang besar, ketahanan tubuh ye ang tinggi, ye ang ditempah oleh kesalahan dari unsur gerak ilmunya sendiri serta kecerdasan berpikir menghadapi persoalan-persoalan yang tiba-tiba saja harus dihadapi. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berharap bahwa orang itu masih akan dapat menjadi semakin maju di hari-hari mendatang. Seperti ye ang dijanjikan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em-menuntunya pula, em-em berikan dasar ilmu dari perguruannya yang dengan sangat berhati-hati dia nyam dengan ilmu yang sudah dimiliki oleh orang itu, agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di dalam tubuhnya karena benturan ilmu yang tidak mapan. Ternyata, akibatnya em-emang em-e ngejutkan. Bahwa, Wan Tilan tidak mati karena ilmunya sendiri telah menunjukkan betapa kuatnya dea tahan tubuhnya. Betapa kuat tenaganya telah ternyata pula, bahwa ia mampu em-em ecahkan hembatan-hembatan yang terdapat dalam unsur-unsur geraknya yang dengan sengaja dibuat salah dan saling terbalik susunannya. Ketika semuanya itu teratasi dengan unsur-unsur gerak yang benar serta petunjuk-petunjuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk em-em asukan unsur-unsur baru yang dapat melengkapi unsur-unsur geraknya sendiri, M-A-K terjadi satu loncatan panjang peningkatan ilmunya, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri terkejut karenanya. Luar biasa, desis Mahisa Pukat, ia em-em miliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Justru karena ia terbiasa mengalami kesulitan dari setiap geraknya. Ketika hal itu dibebaskannya, maka ia menjadi orang yang luar biasa, sahut Mahisa Murti. Mudah-mudahan ia sempat em mencapai tataran tertinggi sehingga bersama-sama dengan Mahisa semua akan dapat menjadi andalan bagi para cantrik di padepokan kita, berkata Mahisa Pukat. Kita berharap saja, desis Mahisa Murti. Namun perjalanan mereka ternyata masih juga harus terhambat. Adalah di luar dugaan, bahwa ketika mereka berada di sebuah kedai, dua orang yang datang kemudian telah em-em perhatikan Wan Tilan dengan saksama, sementara Wan Tilan sendiri agaknya tidak em-em perhatikan keduanya, karena ia justru em menghadapi nasi yang masih panas. Kenapa orang itu belum mati, desis seorang di antara mereka. Menurut perhitungan guru, orang itu harus sudah mati, sahut ia yang lain. Ternyata ia tidak em-em empuh petualangan sepenuhnya sebagaimana diperintahkan oleh guru, sehingga ia belum pernah menemukan lawan yang berilemu cukup tinggi, sehingga ia terbunuh jika tidak oleh lawannya juga oleh ilmunya sendiri, desis orang yang pertama. Kita akan menyampaikannya kepada guru, bahwa Wan Tilan ternyata masih hidup. Kita harus mencari guru yang sudah agak lama em meninggalkan pada pokan, berkata kawannya. Kita pun sudah agak lama pergi, hampir bersamaan dengan Wan Tilan itu, sahut orang yang pertama. Namun kemudian katanya, kenapa kita harus melaporkannya kepada guru? Kita dapat menyelesaikannya sekarang. Kita tantang orang itu bertempur. Maka ia akan mati sendiri jika ia melepaskan ilmunya semakin meningkat pada tataran yang semakin tinggi. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, satu pendapat yang bagus. Besok jika kita bertemu dengan guru, kita akan em-em beritahukannya bahwa Wan Tilan telah mati. Ia telah menjalani hukuman atas kesalahan ayahnya. Keduanya mengangguk-angguk. Namun orang Yeang pertama berkata, biarkan saja ia menikmati makannya dahulu. Baru kemudian ia akan em-ati. Kita pun akan makan lebih dahulu. Kedua orang itu ternyata masih sempat juga em-em-esan makan dan minum, sementara mereka dengan sengaja tidak menarik perhatian Wan Tilan. Tetapi tanpa sengaja, Wan Tilan telah berpaling ke arah mereka. Ia pun terkejut ketika dilihatnya dua orang saudara seperguruannya. Tiba-tiba saja ia berdiri dengan wajah gembira. Hih, kau dasis Wan Tilan. Kedua orang itu pun tertawa pula. Tanpa em-em-em-em-bulkan kecurigaan keduanya pun telah menyapa Wan Tilan yang mendekatinya sambil berkata kepada anak-anak muda yang bersamanya, keduanya adalah saudara seperguruanku. Mahisa Murti, dan Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah mengangguk hormat. Namun di dalam hati mereka telah timbul satu persoalan tentang kedua orang saudara seperguruan Wan Tilan itu. Apakah keduanya juga em-em ngalami nasib seperti Wan Tilan, atau justru sebaliknya keduanya menjadi alat gurunya untuk melakukan sesuatu atau keduanya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi atas diri Wan Tilan. Beberapa saat lamanya, Wan Tilan masih bercakap-cakap dengan kedua orang saudara seperguruannya itu, yang sikapnya semakin lama em menjadi semakin dingin. Tetapi Wan Tilan tidak begitu em-em perhatikan perubahan sikap kedua orang saudara seperguruannya itu. Ia masih saja bersikap sewajarnya. Namun sekali-sekali ia tidak mengatakan apa yang telah terjadi atas dirinya dan sikap gurunya kepadanya. Namun dalam pada itu, seorang di antara kedua saudara seperguruannya itu pun bertanya, Apa kerjamu di sini Wan Tilan? Wan Tilan em-em ngerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, Bukankah guru em-em merintahkan aku untuk mencari pengalaman dan mengembara kemanapun juga? Dengan demikian aku akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan ilmu kanuraganku. Apakah hasil pengembaraanmu itu bertanya saudara seperguruannya pula? Sayang, suara Wan Tilan em rendah, belum ada. Aku masih tetap dungu seperti ketika aku meninggalkan pada pokan. Apakah kau tidak pernah em menjajagi kemampuan olahkanuraganmu dengan orang lain yang em-em miliki ilmu yang bersumber dari perguruan? Yang berbeda bertanya saudara seperguruannya. Kebetulan aku tidak pernah menjumpai persoalan dengan orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang baik yang justru lebih banyak em menolong aku. Karena itu, aku em-em-emang belum pernah em mendapat kesempatan untuk em-em benturkan ilmuku. Apalagi aku em-em-emang belum terlalu lama meninggalkan pada pokan, jawab Wan Tilan. Tetapi saudara seperguruannya yang lain berkata, kau pergi lebih dahulu dari aku. Tetapi aku sudah banyak em-em punyai pengalaman. Aku telah em menolong seorang yang kebetulan em menghadapi tiga orang penyamun yang akan em-em bunuhnya. Aku juga telah em-em bebaskan sebuah padukuhan yang akan dirampok orang. Bahkan pengalaman-pengalaman pribadi yang menarik sehingga ilmuku dapat berkembang. Tetapi aku tidak pernah menjumpai apa-apa. Aku sudah menjelajahi padukuhan-padukuhan. Ketika aku berhenti di banjar, justru aku mendapat seguhan yang baik. Di padukuhan itu tidak terjadi kekerasan apapun serta kehidupan padukuhan itu nampak tenang dan damai. Di padukuhan berikutnya, aku justru melihat pertunjukan di tempat seorang yang mengadakan peralatan. Aku em-emang menunggu, mungkin ada orang yang akan mengganggu. Tetapi pertunjukan itu berlangsung semalam suntuk dengan tenang tanpa kesulitan apapun juga. Di kesempatan lain aku telah menyelusuri bulak-bulak panjang di siang dan di em malam hari. Namun tidak ada perampok atau penyamun. Aku em-emang pernah menolong seseorang. Tetapi seorang tua yang kebingungan karena tidak tahu jalan. Tidak ada kekerasan dan tidak ada permusuhan, jawab Wan Tilan yang agaknya mulai menilai sikap kedua saudara seperguruannya itu. Siapakah orang-orang itu dan kenapa kau telah bergabung dengan mereka bertanya salah seorang di antara kedua saudara seperguruannya itu. Aku telah em-emang ikuti em mereka. Semula aku em-emang yangkah mereka orang jahat, karena sikapnya yang tidak menentu. Ternyata aku salah. Mereka adalah orang baik-baik. Justru anak-anak muda yang suka em menolong sesama, sehingga karena itu, em-em aku telah em-em perkenalkan diriku kepada mereka dan bahkan mengembara bersama-sama dengan mereka, jawab Wan Tilan. Kenapa kau tidak em-em mencoba ilmu melawan mereka bertanya saudara seperguruannya. Mereka orang baik-baik. Mereka suka menolong orang lain. Aku tidak em-em punya alasan untuk berkelahi dengan mereka, jawab Wan Tilan. Selain dari itu, bukankah lebih baik aku berkawan dengan orang yang baik hati daripada bermusuhan tanpa sebab. Kau harus mencoba ilmu umum, saudara seperguruannya mulai tidak sabar, itu adalah perintah guru. Karena itu, kau harus em mencari alasan apapun juga. Tetapi mereka sama sekali tidak em-em ngerti olahkan huragan. Sekali aku memukulnya, seorang di antara em mereka akan mati. Apa gunanya? Apalagi ada kanak-kanak di antara mereka, jawab Wan Tilan. Persetan, geram saudara seperguruannya itu, sekarang kau harus mencari alasan untuk berkelahi melawan mereka bertiga. Aku akan menyaksikannya. Apapun alasan yang akan kau buat. Aku tidak yakin bahwa mereka tidak mengenal olahkan huragan, apalagi mereka em-em bewa senjata. Tetapi Wan Tilan menyahut, tidak. Aku tidak akan berkelahi dengan anak-anak yang baik itu. Apalagi em mereka sanggup em-em bayar makanan dan em inuman yang aku makan dan aku minum di kedai ini. Setan kau, geram saudara seperguruannya yang tua, yang agaknya lebih garang, jadi perintah guru kau harga lebih rendah dari makanan dan minuman di kedai ini. Tidak, jawab Wan Tilan, bukan maksudku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sebaiknya aku tidak bertengkar dengan mereka. Kau takut? Akulah yang akan em-em buat perkara dengan mereka. Kemudian kami akan melihat kau ye yang berkelahi atas nama kami. Kau dengar, bahwa kami datang atas nama guru suara saudara seperguruannya mulai menjadi semakin keras. Jangan keras-keras. Anak-anak em muda itu tidak boleh mendengarnya, berkata Wan Tilan. Aku tidak peduli, jawab saudara seperguruannya. Aku berkeberatan, jawab Wan Tilan tegas. Kedua saudara seperguruannya itu termangu-mangu sejenak. Mereka mencoba menilai sikap Wan Tilan itu. Tetapi agaknya Wan Tilan benar-benar tidak mau mengindahkan kata-kata em mereka. Bahkan Wan Tilan itu pun kemudian berkata, sebaiknya kalian jangan em mengganggu kami. Sampai saat ini aku masih melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Mengembara untuk melakukan perbandingan ilmu dengan perguruan lain, sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu yang telah diajarkan kepada aku. Jangan bodoh, geram saudara seperguruannya yang tertua, kau sudah mendapat kesempatan sekarang. Sudah aku katakan. Aku tidak mau, jawab Wan Tilan. Kami akan em memaksamu, berkata ya yang tertua, atau kau em em milih untuk bertempur melawan kami berdua? Jawaban Wan Tilan em memang mengejutkan. Katanya, sebenarnya aku tidak mau bertengkar dengan saudara sendiri. Tetapi jika kalian em em maksa apa boleh buat? Setan kau, geram yang tertua, jadi lebih senang bertempur dengan saudara sendiri daripada dengan anak-anak muda itu? Ya, jawab Wan Tilan semakin tegas. Bagus, berkata ya yang muda, kita akan bertempur di luar. Jika kau ingin, ajak kawan-kawanmu itu yang kau harga lebih tinggi dari saudara-saudara seperguruanmu. Marilah, berkata Wan Tilan, kita jangan em merusakan isi kedai ini. Dalam pada itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, bahkan Mahisa Amping dapat menangkap apa yang akan terjadi. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun kemudian berdiri sambil berkata, Tunggu. Apakah kalian tidak dapat mengatasi persoalan kalian dengan pembicaraan? Jangan turut campur, berkata Wan Tilan, persoalan ini adalah persoalanku dengan saudara-saudara seperguruanku. Mereka em em aksaku untuk berkelahi. Apa boleh buat? Tetapi bukankah tidak pantas berkelahi dengan saudara sendiri? Mereka bertanya Mahisa Murti. Pantas atau tidak pantas, jawab Wan Tilan sambil melangkah keluar mengikuti kedua saudara seperguruannya. Mahisa Murti yang sebenarnya telah mendengar sebagian besar dari pembicaraan Wan Tilan dan kedua orang. Saudara seperguruannya itu tidak dapat mencegahnya. Bahkan Mahisa Pukat pun berkata kepadanya, nampaknya keduanya mendapat tugas gurunya. Mereka tahu bahwa ilmu Wan Tilan em em bahayakan jiwanya. Tetapi agaknya keduanya belum tahu perkembangan terakhir dari kem empuan Wan Tilan. Mahisa Murti em em ngangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat apa yang terjadi di antara mereka. Demikianlah, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa. Semu dan Mahisa Amping telah keluar dari kedai itu pula untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Wan Tilan dengan saudara-saudara seperguruannya itu. Dalam pada itu Wan Tilan dengan saudara-saudara seperguruannya telah berada di sebelah kedai itu. Sementara Mahisa Murti sempat berkata kepada pemilik kedai itu dari pintu butulan, Jangan CMAS. Mereka sekedar bergurau karena em mereka adalah saudara-saudara seperguruan. Pemilik kedai itu em em ngangguk-angguka. Tetapi ia tetap merasa cemas bahwa telah terjadi perkelahian di halaman samping kedainya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, meskipun mereka saudara seperguruan, tentu akan em em pengaruhi para pembeli-pembelinya. Dalam pada itu, Wan Tilan telah berdiri tegak menghadap ke arah kedua saudara seperguruannya yang em marah. Dengan nada keeras, saudaranya yang tua masih berkata, Aku masih em em berimu kesempatan, sehingga jika kau mati, bukan kamilah yang telah em em bunuhmu. Tidak akan ada yang mati, berkata Wan Tilan, Barangkali kita hanya sekedar ingin em melihat, apakah ilmuku sudah berkembang atau belum meskipun aku belum pernah em em perbandingkannya dengan ilmu dari perguruan lain. Tidak. Lebih dari itu, geram yang muda, kami berwenang untuk menghukumu karena kau tidak mentaati perintah guru. Sudah aku katakan, bahwa aku sedang melakukannya. Tetapi aku belum beruntung bertemu dengan orang-orang jahat yang pantas untuk mengukur ilmu, jawab Wan Tilan. Tidak perlu orang jahat. Siapapun. Juga anak-anak muda itu, geram yang tua. Sudah aku katakan, aku tidak akan mengganggu mereka, jawab Wan Tilan. Bagus. Bersiaplah. Kita akan menjajagi ilmu kita masing em asing, berkata yeang muda. Lalu katanya kepada kakak seperguruannya, biarlah aku yeang menanganinya. Ia akan mati dan kita akan melaporkannya kepada guru. Yang tua tidak em menjawab. Namun ia mengangguk mengiakan. Sejenak KM Udian kedua orang saudara seperguruan itu telah bersiap. Mereka melakukan unsur-unsur gerak yang serupa karena mereka M emang bersumber dari satu perguruan. Namun nampak perkembangan yeang sedikit M emberikan warna yang lain pada keduanya. Ketika saudara seperguruannya mulai menierang, Wan Tilan telah meloncat menghindar. Tetapi saudara seperguruannya tidak melepaskannya. Ia bahkan M emburu dengan serangan-serangan yeang berbahaya. Wan Tilan tidak mau terus em menerus diburu oleh serangan-serangan lawannya. Karena itu, M AK ia pun telah bersiap untuk M emi erang pula. Namun saudara seperguruannya ternyata M emang telah M emberinya kesempatan. Ia berharap bahwa dengan menyerang dan bahkan melepaskan banyak tenaga dan kemampuannya, maka Wan Tilan akan terjebak oleh unsur-unsur geraknya sendiri. Tetapi, saudara seperguruannya itu terkejut. Justru ketika ia M emberikan kesempatan kepada Wan Tilan untuk menyerangnya, maka Wan Tilan telah M emanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan keras ni aia telah M emi erang dengan tumitnya langsung mengenai lambung lawannya. Saudara seperguruannya itu telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh terguling di tanah. Namun dengan susah payah ia berhasil bertahan untuk tetap berdiri. Meskipun demikian orang itu terpaksa menyeringai menahan sakit. Lambungnya menjadi sangat ni ari, bahkan rasa-rasanya isi perutnya telah terangkat M emi esakan dadanya. Wan Tilan tidak M emberinya. Seakan-akan ia pun telah M emberikan kesempatan kepada saudara seperguruannya itu untuk menilai apa yang telah terjadi, serta sedikit mengurangi rasa sakitnya dengan M emi esit-emi esit perutnya. Saudara seperguruan Wan Tilan yang telah M emberiarkannya menyerang M emang menjadi haran. Wan Tilan Sem A sekali tidak menunjukkan akibat yang terjadi di dalam dirinya setelah ia bertempur beberapa lamanya. Bahkan saudara seperguruannya itu, baik yang tengah bertempur, maupun yang ada di luar gelanggang, tidak melihat unsur-unsur gerak yang dianggap salah atau bahkan dengan senjata diputar balikan. Menurut pengamatan kedua saudara wajar sekali, sebagaimana mereka melakukannya. Tetapi kedua orang itu emengira, bahwa kesalahan-kesalahan itu terdapat pada tingkat-tingkat ilmu berikutnya, sehingga karena itu, maka lawan Wan Tilan itu pun telah meningkatkan ilmunya pula sampai tataran Y yang lebih tinggi. Dengan demikian maka keduanya telah bertempur semakin sengit. Mereka bergerak semakin cepat. Bahkan lawan Wan Tilan telah eme mancingnya untuk bertempur dengan loncatan-loncatan panjang. Menurut perhitungannya, semakin banyak ia mengeluarkan tenaga, maka semakin cepat tenaga dan unsur-unsur geraknya sendiri akan mencekiknya. Tetapi setelah bertempur beberapa saat lamanya, Wan Tilan masih tetap tegar. Bahkan kedua orang saudara seperguruannya itu kadang-kadang terkejut jika Wan Tilan eme mancing. Menggunakan unsur-unsur gerak Y yang lain dari unsur-unsur gerak dari perguruan mereka sendiri. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Y yang menyaksikan pertempuran itu termangu-mangu. Ada kecemasan di hati Mereka, karena Wan Tilan yang belum lama berhasil menemukan unsur-unsur Y yang benar dari ilmunya. Namun dalam waktu Y yang singkat, Wan Tilan telah eme menempa diri melengkapi ilmunya dengan unsur-unsur gerak yang lain, yang dijalin dengan rapi atas petunjuk dan tuntunan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Unsur-unsur itulah Y yang berhasil dipergunakan oleh Wan Tilan untuk mengejutkan saudara seperguruannya. Beberapa kali saudara seperguruannya itu salah hitung. Langkah Y yang diambil oleh Wan Tilan kadang-kadang menjadi asing dengan tiba-tiba. Setan ini telah menyadapi lemu dari perguruan lain, geram saudara seperguruannya, bukan sekedar mengembangkan ilmu dari perguruan kami, tetapi benar-benar unsur baru yang disusupkan ke dalamnya. Lebih baik menghadapi ilmu dari perguruan lain sama sekali daripada menghadapi ilmu yang berbaur seperti itu. Tetapi Wan Tilan tidak mendengar. Bahkan sambil tersenyum ia berkata, Satu latihan Y yang menarik. Sudah agak lama kita tidak berlatih bersama. Bahkan di perguruan pun aku jarang sekali, bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berlatih dengan saudara-saudara seperguruanku. Aku selalu M mendapat latihan khusus dari guru. Persetan, geram lawannya, kau akan mati karena ilmu-mu sendiri. Tentu tidak, jawab Wan Tilan, bahkan aku sekarang. Merasa sangat berterima kasih. Ternyata guru telah M memberikan lebih kepadaku daripada kepada kalian. Aku tidak melihat kalian mampu melakukan sebagaimana aku lakukan. Unsur-unsur simpanan Y yang dapat M-M buat kalian kebingungan. Saudara seperguruannya itu mengumpet. Dikerahkannya ke mampuannya. Namun selapis ia meningkatkan ilmunya, Wan Tilan pun telah melakukannya pula. Bahkan unsur-unsur yang tidak pernah dikenal pun menjadi semakin sering M-M buat saudara-saudara seperguruannya itu kebingungan. Wan Tilan tertawa. Katanya, Hi, kenapa kau? Heran apakah guru tidak pernah mengajarimu seperti itu? Saudara seperguruannya tidak sempat M-M jawab, ketika serangan Wan Tilan M-M ini entuh lambungnya yang telah disakitinya sebelumnya. Karena itu, maka perasaan Nia yang hampir dapat diatasi Nia itu telah kambuh lagi. Bahkan perutnya serasa menjadi mual. Saudara seperguruannya yang lain menyaksikan pertempuran itu dengan jantung Ye Ang berdebar-debar. Bahkan ia mulai ragu-ragu atas keterangan gurunya sebelumnya. Ternyata Wan Tilan nampaknya tidak terpengaruh oleh ilmunya sehingga akan dapat membunuhnya. Bahkan ia telah menunjukkan kelebihan sehingga unsur-unsur geraknya banyak Ye Ang tidak dapat dikenali oleh kedua orang saudara seperguruannya itu. Semakin lama, M-M emang nampaknya Wan Tilan semakin mendesak saudara seperguruannya. Semakin tinggi M mereka meningkatkan ilmu mereka, maka Wan Tilan menjadi semakin sering mengenai tubuh saudara seperguruannya itu. Sementara itu, tidak nampak kemungkinan-kemungkinan buruk pada tubuh Wan Tilan. Apakah guru sudah M-M emang nipu kami bertanya saudara seperguruannya Ye Ang tua itu kepada diri sendiri? Namun ia telah menjawabnya pula di dalam hatinya, tidak M-Ung kin. Ayah Wan Tilan adalah seorang pengkhianat Ye Ang tidak sempet dihukum mati. Karena itu, hukuman itu harus ditanggung oleh Wan Tilan dengan Carol lain. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa saudaranya tidak dapat dengan segera mengalahkannya. Serta tidak pula terdapat tanda-tanda bahwa Wan Tilan akan terluka di bagian dalam tubuhnya, apalagi parah dan M-M bunuhnya. Beberapa saat kemudian, saudara seperguruan Wan Tilan itu menjadi benar-benar terdesak. Beberapa kali serangan Wan Tilan tidak dapat dielakannya. Justru ketika ia meloncat menyerang Wan Tilan dengan ayunan tangannya mendatar, Wan Tilan telah merendah. Demikian cepatnya ia menjulurkan kakinya menghantam lambung lawannya yang terbuka, sehingga lawannya itu tergetar dan bahkan kemudian jatuh terguling. Namun lawan Wan Tilan itu dengan cepat telah meloncat bangkit dan berdiri tegak. Meskipun demikian, lambungnya terasa semakin sakit. Beberapa kali Wan Tilan dengan sengaja telah menghantam lambungnya sehingga rasa-rasanya isi perutnya telah menjadi rontok. Sekali lagi Wan Tilan M-M berinya kesempatan untuk M-M perbaiki keadaannya. Ia tidak langsung M-M burunya. Bahkan sambil tertawa ia berkata, apakah kita akan melanjutkan permainan ini? Permainan yang sangat menarik bagiku. Iblis kau, geram saudara seperguruannya, kenapa kau tidak mati karena ilmu-mu? Karena ilmu-ku? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Wan Tilan justru bertanya, guru M-M bekaliku dengan ilmu yang tentu sama dengan ilmu yang kalian pelajari. Tetapi agaknya guru M-M berikan beberapa unsur yang tidak kalian ketahui, itu bukan salahku. Dan sudah tentu tidak akan M-M bunuhku. Anak Iblis, geram saudara seperguruan Wan Tilan Ie yang tua, aku tidak telah melihat pertempuran itu. Kau Wan Tilan, kau sudah menyandang kesalahan dua kali. Pertama, kau harus mewarisi hukuman buat ayahmu yang berhianat itu. Kedua, kau telah berani melawan saudara-saudara tua seperguruanmu. Siapa yang M-M ngatakan bahwa kalian adalah saudara tuaku dalam perguruan? Aku selalu M mendapat latihan khusus dan guru tidak pernah menyebut tataranku dalam perguruan. Mungkin di antara kalian dapat menyebut Ie yang manakah yang lebih tua dan yang manakah lebih muda. Tetapi tidak dengan aku. Kalian bukan kakak seperguruanku tetapi juga bukan adik. Aku telah mendapat tempat khusus di hadapan guru. Latihan-latihan Ie yang terpisah serta ilmu yang lebih lengkap. Itu saja. Sekarang kalian dapat M-M buktikan bahwa aku M-M miliki itu semua, berkata Wan Tilan. Persetan dengan semuanya, jawab saudaranya Ie yang tua, kita M-M bawa pesan guru. Kau harus mati apapun sebabnya. Karena itu, maka kami berdua sekarang siap M-M bunuhmu, karena kau tidak mati dengan sendirinya. Aku tidak tahu apa Ie yang kau katakan itu, jawab Wan Tilan, aku tahu Ie aku M emang bersalah. Teh tapi bukan aku. Dan guru kita tidak pernah M-M nyebut ni ebut kesalahan Ie itu kepada aku. Cukup, jawab saudara Ie yang tertua, sekarang bersiaplah untuk M-M ati. Aku tidak M-M punya banyak waktu sekarang. Wan Tilan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, kalian akan maju bersama-sama? Ya, jawab saudara seperguruannya itu hampir bersamaan. Wan Tilan tertawa pendek. Katanya, baiklah. Kita akan melihat, apa yang akan terjadi. Latihan ini akan menjadi semakin menarik bagiku. Cukup, geram yang tertua, kau ternyata terlalu sombong. Tetapi jangan meniesal, bahwa kami telah menjalankan perintah guru. Tentu tidak. Jika guru ingin M-M bunuhku, ia dapat melakukannya sendiri. Tanpa kalian berdua. Kalian melakukan hal ini tentu karena kalian merasa iri bahwa guru telah M-M beri aku lebih banyak dari kalian, sahut Wan Tilan. Kedua saudara seperguruannya itu M-Mang tidak sabar lagi, keduanya segera bergerak memencar. Wan Tilan pun telah bersiap sepenuhnya. Ia sadar, bahwa melawan kedua orang saudara seperguruannya itu M-Mang terlalu berat. Tetapi ia akan mencobanya. Ia telah mendapatkan beberapa petunjuk dari gurunya meskipun terpaksa dilakukan bagaimana ia melakukan unsur-unsur yang benar. Dengan bekal wadaknya Yeang selalu mendapat tekanan karena kesalahan laku yang dijalaninya, maka ketika kesalahan itu telah dibebaskan, tubuhnya M-M miliki daya tahan jauh lebih besar dari saudara-saudara seperguruannya. Tetapi melawan dua orang sekaligus, Tentu akan terasa sangat berat. Sejenak kemudian, maka kedua orang saudara seperguruannya itu pun telah mulai menyerang dari arah yang berbeda. Mereka langsung M-M pergunakan tataran tertinggi dari ilmu Yeang telah M mereka kuasai. Mereka masih berharap bahwa Wan Tilan akan M-M ngerahkan segenap kemampuannya sehingga ilmunya akan M-M bunuhnya dari dalam. Wan Tilan M-M memang telah mengerahkan segenap kemampuannya pula untuk melawan kedua orang saudara seperguruannya. Ia berusaha untuk dapat melawan mereka dari satu arah, sehingga Wan Tilan telah M-M pergunakan sebagian waktunya untuk berloncatan mengambil jarak dari kedua orang saudara seperguruannya. Namun ia pun kadang-kadang telah mengejutkan kedua orang saudara seperguruannya itu. Kadang-kadang diluar dugaan, dengan unsur gerak yang tidak dikenal oleh kedua orang saudara seperguruannya itu. Dengan caranya itu, maka ternyata Wan Tilan masih mampu mengatasi kedua orang saudara seperguruannya meskipun mereka telah M-M ngerahkan segenap kemampuan mereka. Beberapa saat lamanya mereka bertempur. Mah Isa Murti, Mah Isa Pukat dan Mah Isa semua M-M perhatikannya dengan sungguh-sungguh, sementara Mah Isa Amping pun nampaknya menjadi tegang melihat pertempuran itu. Dengan M-M pergunakan akalnya, bukan saja ilmu dan kemampuannya, maka Wan Tilan mampu bertahan. Bahkan ia mulai dapat M-M ni entuh tubuh kedua orang saudara seperguruannya itu berganti-ganti. Kedua saudara seperguruannya itu pun menjadi sangat marah. Mereka benar-benar menjadi curiga, bahwa guru mereka telah berkata yang tidak sebenarnya tentang Wan Tilan, Karena setelah M-M ngerahkan segenap kemampuannya untuk melawan kedua orang saudara seperguruannya itu, tubuhnya SMA sekali tidak terganggu oleh ilmunya. Bahkan M menurut pengelihatan kedua orang itu, maka unsur-unsur yang dipergunakan oleh Wan Tilan sama sekali tidak ada yang salah atau saling terbalik ungkapannya sehingga dapat M-M bahayakan dirinya. Wan Tilan yang seakan-akan dapat M-M bakai sehati kedua orang saudara seperguruannya itu kemudian berkata, Apakah sebenarnya Yeang telah dikatakan guru kepada kalian? Apakah benar kalian M mendapat perintah untuk M-M bunuhku dengan kira Yeang tidak sewajarnya atau apa? Anak setan, geram saudara seperguruannya Yeang tua, apa yang sebenarnya terjadi atas dirimu? Tidak apa-apa, jawab Wan Tilan yang bahkan justru bertanya, kenapa? Seharusnya kau mati karena ilmu sendiri, geram yang tua. Beberapa kali kau mengatakannya. Apakah sebenarnya artinya? Aku tidak M-M ngerti. Mana ada orang yang sedang bertempur mati karena ILM-U-nya sendiri jika ia M-M tidak sedang M-M bunuh diri Wan Tilan bertanya. Kedua orang saudara seperguruannya itu mengeram. Yang tertua ternyata tidak dapat yang menahan diri dan berkata, Kau harus mati karena ILM-M meskipun kau tidak berniat untuk M-M bunuh diri. Mana mungkin, jawab Wan Tilan. Mungkin sekali, karena guru dengan sengaja telah mengajarkan unsur-unsur gerak yang salah Yeang akan dapat menyerang bagian dalam tubuhmu sendiri, teriak saudara seperguruannya yang muda. Tetapi sebagaimana kau lihat, unsur-unsur gerakku benar. Tidak ada yang salah. Bagian dalam tubuhku pun masih tetap tegare. Meskipun aku harus mengerahkan kemampuanku karena aku harus bertempur melawan saudara seperguruanku berdua, Jawab Wan Tilan. Tidak mungkin guru berbohong, geram Yeang tua. Apakah kau akan mengingkari keniatan bahwa aku tidak mati sekarang? Marilah. Kita akan M-M buktikan apakah aku mati karena ILM-M ku. Atau kalian ingin melihat unsur-unsur gerak Yeang aku kuasai? Di luar dugaan kedua orang saudara seperguruannya, maka Wan Tilan telah M-M peragakan ilmunya, ia telah M-M perlihatkan unsur-unsur gerak Yeang semula M-Mang dengan sengaja dibuat tidak wajar oleh gurunya. Patanan geraknya yang terbalik dan M-Mang dapat merusakkan bagian dalam tubuhnya. Tetapi semuanya sudah dibenarkan, sehingga tidak lagi mengganggunya. Karena itu, maka kedua saudara seperguruannya menjadi semakin curiga kepada gurunya. Agaknya bukan. Wan Tilan Yeang telah dibohonginya. Tetapi justru M-M mereka berdua dan murid-muridnya Yeang lain, sementara Wan Tilan telah M mendapatkan ilmu yang lebih baik dari mereka. Kemarahan mereka pun tertuju pula kepada gurunya. Namun M-M mereka telah berniat untuk M-M bunuh Wan Tilan apapun alasannya. Karena itu, maka Yeang Tua pun mengeram, jangan biarkan iblis ini tetap hidup. Kedua orang saudara seperguruannya Yeang untuk sesaat bagaikan dicengkam oleh keheranan sehingga mereka justru berdiri M-M matung, tiba-tiba telah meloncat dan M-M ni erang lagi bersama Sema dengan puncak K-M M puan Yeang telah mereka capai. Pertempuran pun berlangsung lagi dengan sengitnya. Wan Tilan M memang harus mengerahkan segenap kemampuannya. Ia pun M-M rasa beruntung bahwa ilmunya telah dilengkapi dengan unsur-unsur gerak yang tidak segera dikenali oleh saudara-saudara seperguruannya. Untuk beberapa lama Wan Tilan telah M-M pergunakan unsur-unsur gerak dari perguruannya tanpa unsur-unsur yang lain. Namun tiba-tiba saja ia telah M-N ni erang dengan unsur-unsur gerak yang lain, Yeang dipelajarinya dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sehingga kedua orang saudara seperguruannya terkejut. Wan Tilan selalu dapat M memanfaatkan saat-saat Yeang demikian untuk M-N ni erang salah seorang dari keduanya, sehingga serangannya dapat mengenainya. Beberapa kali hal itu terjadi. Namun saudara-saudara seperguruannya itu masih saja terkejut dan dibingungkan oleh sikap Wan Tilan yang masih saja tetap berusaha M-M pergunakan akalnya. Sekali dua kali, kedua saudara seperguruannya M-M mampu mengatasi perasaan sakit oleh sentuhan tangan Wan Tilan. Namun ketika serangan Wan Tilan itu beberapa kali mengenainya, maka keduanya pun mulai dihinggapi perasaan sakit. Saudara seperguruannya Yeang muda tidak dapat menahan sakit tanpa berteriak mengumpat ketika bahunya. Dikenai dengan kerasnya oleh serangan tumit Wan Tilan sehingga terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Untunglah bahwa saudaranya yang tua telah berusaha untuk menierang Wan Tilan, sehingga niat Wan Tilan untuk M-M buru saudaranya yang muda di antara keduanya itu urung. Tetapi ia sempat mengelak sehingga serangan itu tidak mengenainya. Tangan saudaranya seperguruan itu luput ketika menerkamnya di arah leher. Namun demikian cepatnya, Wan Tilan justru telah menyerang pergelangan tangan saudara seperguruannya itu dengan sisi telapak tangannya justru pada saat ia bergeser menyamping dengan M menarik satu kakinya. Tulang pergelangan tangan saudara seperguruannya itu rasa-rasanya M memang akan retak sehingga ia pun telah berdesah kesakitan sambil meloncat beberapa langkah untuk mengambil jarak. Namun Wan Tilan tidak M melepaskannya. Selagi saudara seperguruannya yang lain belum siap, ia telah M memanfaatkan waktu itu untuk mendesak salah seorang saudara seperguruannya. Justru yang tua di antara mereka berdua. Dengan tangkasnya Wan Tilan pun telah meloncat dengan loncatan panjang. Kemudian kakinya telah dilontarkannya menyamping langsung mengarah ke dada. Saudara seperguruannya yang belum mapan benar telah bergeser ke samping. Namun Wan Tilan telah berputar sambil bertumpu pada satu kakinya. Kakinya yang lain yang bergerak mendatar dengan kerasnya justru telah M menghantam dadanya yang disembunikan di balik kedua tangannya yang menyilang. Namun serangan melingkar Wan Tilan demikian. Kerasnya, sehingga saudara seperguruannya itu telah terbanting jatuh tanpa dapai bertahan lagi. Wan Tilan pun segera bersiap untuk M-M berikan serangan terakhir dan M menghentikan perlawanan saudara seperguruannya itu. Tetapi saudaranya yang lain ternyata telah meloncat meniarangnya pula, sehingga ia harus menghidarinya. Namun saudara seperguruannya itu telah M-M burunya. Sambil meloncat M-A-Ju, M-A-K tangan saudara seperguruannya itu telah terjulur lurus ke arah kening. Wan Tilan telah merendah pada lututnya, sehingga tangan saudara seperguruannya itu tidak mengenainya. Bahkan dengan tiba-tiba Wan Tilan telah M-Ni erang dengan sapuan kakinya yang melingkar sehingga mengenai kedua kaki saudara seperguruannya itu. Sapuan itu demikian keras nih A, sehingga saudara seperguruannya itu pun tidak mampu menelamatkan keseimbangannya. Kedua kakinya tiba-tiba saja telah terlempar ke samping, sehingga tubuhnya telah eroboh seperti sebatang pohon pisang. Saudara seperguruannya itu telah berusaha untuk bangkit. Tetapi ternyata Wan Tilan I-Yu masih juga berbaring itu telah M-Ni erang lagi. Kakinya langsung M-Ni naik kening saudara seperguruannya sehingga sekali lagi ia terbanting jatuh, justru kepalanya telah M-Ni bentur tanah. Orang itu M-Ni emang tidak pingsan. Tetapi kepalanya menjadi sangat pening. Bahkan perutnya serasa menjadi mual dan hampir saja ia menjadi muntah-muntah. Sementara itu saudara seperguruannya yang lain telah bangkit pula. Meskipun dadanya serasa menjadi sesak, namun ia sudah siap untuk bertempur. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mahisa semua M-Ni emang masih nampak tegang. Tetapi ia pun M-Ni ngerti, bahwa keadaan Wan Tilan M menjadi lebih baik dari kedua orang saudara seperguruannya. Karena itu, maka ia pun hampir pasti, bahwa Wan Tilan akan dapat mengatasi kedua orang saudaranya. Sebenarnya lah, bahwa kedua saudara seperguruan. Wan Tilan itu sudah tidak berdaya. Yang tertua di antara mereka, rasa-rasanya tidak lagi dapat bernafas meskipun ia masih nampak garang. Tetapi sekali-sekali nampak ia terbungkuk-bungkuk ketika menarik nafas dengan susah payah. Nah, sedangkan yang termuda di antara mereka berdua ternyata sudah tidak lagi dapat bangkit lagi. Dunia rasa-rasanya seperti berputar. Nah, berkata Wan Tilan kemudian, apakah kita masih akan berlati terus? Iblis kau, geram saudara seperguruannya. Wan Tilan tertawa. Katanya tanpa menghiraukan umpatan itu, aku senang M mendapat kesempatan seperti ini. Saudara seperguruannya menggeretakan giginya oleh kemarahan ia yang menghentak. Apalagi ketika ia melihat Wan Tilan berdiri sambil tersenyum memandanginya. Tubuhnya nampak tetap tegar, tanpa kesulitan apapun di dalam bagian dalam tubuhnya itu. Ilmu yang dikuasainya adalah ilmu yang benar sebagaimana dikuasai oleh saudara seperguruannya itu. Bahkan Wan Tilan ternyata M miliki unsur-unsur gerak yang belum dikenal oleh saudara-saudara seperguruannya itu. Kenapa kau diam saja? Marilah, masih banyak kesempatan jika kau M menghendaki sebelum kita bertemu dengan guru. Jikakah sudah M menjadi jemuh hari ini, kita dapat melanjutkannya lain kali. Besok atau kapan saja. Kita dapat M buat kesepakatan, berkata Wan Tilan. Jangan banyak bicara, geram saudara seperguruannya itu, kalau kau akan M-M bunuh kami berdua, lakukanlah. Bunuhlah kami karena kami sudah berniat untuk M-M bunuhmu. Kenapa aku harus M-M bunuh saudara seperguruan sendiri? Benar-benar satu sikap yang tidak akan dimengerti oleh siapapun. Juga jika kau ingin M-M bunuh aku, maka aku juga tidak akan pernah dapat M-M ngerti. Tetapi aku kira kalian hanya sekedar ingin bergurau. Kau dengan sengaja menghina kami. Tetapi bunuhlah kami. Jika hal ini tidak kau lakukan, maka kau akan menyesal, berkata saudara seperguruannya itu. Kenapa aku harus menyesal karena tidak M-M bunuh saudara sendiri? Wan Tilan justru bertanya. Saudara seperguruannya semakin merasa tersinggung. Karena itu maka katanya, ingat Wan Tilan. Kapampun juga kami tetap berusaha untuk M-M bunuhmu. Kami tidak berhasil hari ini. Tetapi pada suatu saat, kami akan melakukannya lagi bersama saudara-saudara seperguruanku. Tidak hanya dua atau tiga orang, tetapi seperguruan kami bersama guru. Wan Tilan mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia tertawa. Kenapa kau tertawa bertanya saudara seperguruannya? Kalian M-M lucu sekali. Aku tidak mengira kalau kalian senang bergurau, berkata Wan Tilan, tetapi latihan-latihan yang lebih baik akan sangat bermanfaat bagiku. Apalagi jika guru bersedia hadir. Setan kau, geram saudara seperguruannya itu, sekarang kau M-Asih dapat tertawa. Tetapi tidak lama lagi, tubuhmu akan terbaring mati di tanah. Tidak seorang pun akan merasa sedih akan kematianmu. Jadi kau bersungguh-sungguh bertanya Wan Tilan. Aku bersungguh-sungguh, saudara seperguruannya itu M-M bentak. Lalu katanya pula, karena itu, jika kau ingin M-M bunuh kami lakukanlah sekarang, agar kau tidak akan menyesal kelak di saat matimu. Wan Tilan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sayang sekali bahwa harus berakhir begini. Ketika aku M-M Asuki Sanggar untuk pertama kali, aku tidak akan mengira bahwa aku harus bermusuhan dengan saudara seperguruan sendiri. Tetapi jika kalian M-M ingin M-M bunuhku pada kesempatan lain, aku akan M-M nunggu. Aku akan M-E-Y akinkan kepada kalian, bahwa hal seperti itu tidak mudah kalian lakukan atasku. Apalagi aku berkeyakinan bahwa mati hidup seseorang itu tergantung kepada kuasa yang Maha Agung. Persetan, geram saudara seperguruan, kau terlalu sombong. Saudara-saudaraku, berkata Wan Tilan, kali ini aku tidak M-M bunuh kalian. Aku benar-benar tidak berniat melakukannya. Tetapi jika sekali lagi kalian M-m menggangguku, maka aku akan benar-benar M-M bunuh kalian. Sekarang saja ilmuku sudah lebih baik dari ilmu kalian, apalagi di saat-saat mendatang. Saudara seperguruannya M-M engeram. Sementara itu Wan Tilan berkata, aku akan pergi. Aku menunggu kapan kalian ingin menemui ku lagi untuk M-M bunuh diri. Wan Tilan tidak menunggu, ia pun kemudian telah melangkah pergi mendekati Mah Isamurti dan saudara-saudaranya. Marilah. Aku M-M memang tidak ingin M-M bunuhnya sekarang, berkata Wan Tilan. Kelima orang itu pun kemudian telah meninggalkan tempat itu. Mah Isam Ting sempat berlari-lari M-M asuki kedai itu kembali untuk menirahkan uang kepada pemilik kedai yang ketakutan di dalam kedainya. Namun pemilik kedai itu merasa bersyukur bahwa tidak terjadi pembunuhan di halaman kedainya. Jika demikian, maka ia berpendapat bahwa kedainya tidak akan dikunjungi orang lagi. Saudara seperguruan Wan Tilan Ye Ang tertua itu pun telah berusaha M-M bantu adik seperguruannya dan dibawa masuk kembali ke dalam kedai itu. Mereka masih sempat beristirahat sambil M-M inum untuk meniegaran tubuh mereka, Ye Ang rasa-rasanya sudah tidak berdaya sama sekali itu. Tetapi keduanya ternyata benar-benar mendendamnya. Tidak hanya kepada Wan Tilan. Tetapi juga kepada gurunya, karena mereka merasa bahwa guru mereka telah M-M inipu mereka berdua dan beberapa orang saudara seperguruannya yang lain, karena gurunya mengatakan bahwa Wan Tilan pada suatu saat tentu akan terbunuh oleh lemunya sendiri. Tetapi ternyata bahwa kenyataannya sama sekali tidak demikian. Yang tertua di antara mereka itu pun berkata, ternyata Wan Tilan justru M-M miliki kelebihan dari kita. Apakah maksud guru sebenarnya? Bukankah ayah Wan Tilan sudah diniatakan berhianat dan harus dihukum mati? Tetapi karena ia sudah mati sendiri, maka hukuman itu dibebankan kepada anaknya, desis yang muda. Apakah guru M-M nganggap bahwa keputusan itu tidak adil, sehingga dengan Dambi yang telah melindungi Wan Tilan bertanya yang tua? Bukankah keputusan itu datang dari guru sendiri sahut yang muda? Yang tua M-M ngangguk-angguk. Sementara itu tubuhnya terasa masih sakit dan niari. Namun minuman hangat telah M-M buat tubuh mereka menjadi agak segar. Kita harus M-M mecahkan masalah ini. Kita harus bertemu dengan saudara-saudara seperguruan kita. Kita akan M-M buat perhitungan. Siapapun yang kita temui lebih dahulu. Guru atau Wan Tilan, geram yang tua. Tetapi apakah kita akan berani melawan guru? Bukankah dengan demikian kita dapat dianggap berhianat dan akan mendapat hukuman yang paling berat desis yang muda? Kita tidak akan melawan guru. Kita hanya akan melaporkan pengalaman ini dan mohon pertanggungan jawab. Jawab yang tua, yang hatinya benar-benar M-M rasa disakiti oleh Wan Tilan. Jika kita bertemu dengan guru, apakah kita berani melakukannya bertanya yang muda? Yang tua termanggu M-M mangu. Tetapi ia pun berkata. Tetapi kita harus M mendapat jawaban, apa yang sebenarnya dikehendaki oleh guru. Yang muda tidak bertanya lagi. Nafas Nia masih saja terengah-engah. Ia sempat meneguk M inumannya beberapa teguk lagi. Namun rasa-rasanya badannya terlalu lemah. Yang tua pun kemudian terdiam merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Wan Tilan telah menjadi semakin jauh. Namun ia pun berkata kepada anak-anak muda yang mengaku pengembara itu, keduanya tentu tidak akan tinggal diam. Aku tahu tak mereka. Pada suatu saat, aku harus menemuinya lagi. Tetapi aku yakin bahwa mereka akan datang bersama lebih dari lima orang sehingga aku tidak akan mungkin dapat melawan mereka. Wan Tilan berhenti sejenak, lalu katanya pula, tetapi aku pun cemas bahwa mereka akan datang kepada guru untuk minta pertanggungan jawab kenapa aku tidak mati oleh ilmuku sendiri. Gurumu tentu M M punyai akal sehingga ia akan dapat M M berikan beberapa alasan, berkata Mahisa Murti. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas mereka, desis Wan Tilan. Tetapi aku setuju dengan caramu M M buat saudara-saudara seperguruanmu mencurigai gurumu, berkata Mahisa Pukat. Dengan demikian maka gurumu harus M M pertanggung jawabkan perbuatannya. Mungkin sikap murid-muridnya itu akan dapat M menjadi cambuk baginya di masa mendatang. Aku juga berharap demikian, berkata Wat Tilan, mudah-mudahan saudara-saudara seperguruanku yang M M pertanyakan tentang aku tidak dianggap berhianat dan langsung mendapat hukuman sebagaimana yang pernah terjadi di perguruan kami. Nampaknya aku pun telah mendapat hukuman itu, namun dengan care, tersendiri. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, jika saudara-saudara seperguruanmu datang lagi kepadamu dengan niat buruk, maka biarlah kami M M bantumu. Terima kasih, jawab Wan Tilan, mudah-mudahan mereka tidak akan datang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M M ngangguk-angguk. Sementara Mahisa Semu bertanya, apakah mereka tahu arah perjalanan kita? Tidak. Tetapi orang-orang yang mendendam itu tidak akan segan menelusurinya. Mereka akan dapat bertanya kepada siapa saja, apakah mereka melihat lima orang yang lewat bersama seorang anak kecil. Mereka akan M M pergunakan care apapun untuk mencari jejak kita, berkata Wan Tilan. Mahisa Pukat tertawa kecil sambil berkata, mudah-mudahan M M M nemukan kita di Padepokan. Justru jangan sampai ke Padepokan, berkata Wan Tilan. Kenapa bertanya Mahisa Murti? Yang kemudian akan bermusuhan adalah dua perguruan, jawab Wan Tilan, perguruan kami dan perguruan kalian. Jika demikian maka permusuhan itu akan berkelanjangan. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Mahisa Murti pun kemudian berkata, kau benar. Seharusnya kita tidak M M mancing permusuhan antara perguruan. Kita akan M M batasi diri sehingga permusuhan itu pun menjadi terbatas pula. Tetapi bagaimanakah sikap kita jika jejak kita mereka ketemukan di Padepokan kita bertanya Mahisa Semu? Kita akan bersikap tidak bermusuhan, jawab Mahisa Murti. Namun ia pun kemudian berkata, tetapi jika sikap kita mendapat tanggapan lain, apa boleh buat? Wan Tilan M menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya aku tidak ingin terjadi permusuhan antara perguruan. Kesalahan ini ada padaku. Sebenarnya lah bahwa kedua orang saudara seperguruan Wan Tilan itu tidak melepaskannya begitu saja. Banyak hal yang ingin mereka ketahui, karena ternyata bahwa apa yang dikatakan oleh guru mereka sama sekali tidak benar, sedangkan mereka sebelumnya terlalu percaya bahwa gurunya tidak akan pernah membehongi mereka. Karena itu, maka tentu ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Apakah pada gurunya atau pada Wan Tilan? Ternyata bahwa kedua orang saudara seperguruan Wan Tilan itu telah M mencari saudara-saudara seperguruannya. Yang tertua di antara mereka, yang M menggantikan tugas gurunya jika gurunya itu tidak ada telah dihubunginya pula. Aku tidak percaya, berkata orang itu. Seorang yang bertubuh tinggi kekar dan berkumis lebat. Kau harus M membuktikannya, berkata saudara. Seperguruannya yang telah dikalahkan oleh Wan Tilan. Orang itu termangu M mangu. Tetapi cerita tentang Wan Tilan itu nampaknya sangat M.A.Y. akinkannya. Tetapi orang itu kemudian berkata, aku melihat sendiri. Apa yang dilakukan oleh guru? Wan Tilan telah berlatih dengan cara yang salah. Tetapi guru mampu menjaga kemungkinan buruk itu terjadi di saat-saat latihan. Karena itu, maka latihan Wan Tilan selalu dipisahkan dan dilakukan untuk waktu-waktu. Yang singkat, tetapi jika ia M.M. aksa diri untuk mengerahkan segena film U-nya, maka ia akan mengalami kesulitan dan bahkan ia sudah terbunuh. Kenapa tidak terjadi sebelumnya? Apakah ia tidak pernah melakukan latihan dengan bersungguh-sungguh bertanya orang yang dikalahkan oleh Wan Tilan? Sudah aku katakan. Guru dapat menjaga kemungkinan itu. Latihan-latihan yang dilakukan kadang-kadang M.M. memang cukup berat, meskipun sebenarnya sama sekali tidak meningkatkan ilmu-nya, bahkan sebalik Nia. Aku berani bertaruh dengan Niawaku, bahwa guru benar-benar melakukan demikian, jawab saudaranya yang tertua. Iblis manakah Yeang telah menuntun Wan Tilan sehingga ia mampu M.M. perbaiki kesalahan-kesalahan itu, atau berhasil mengatasinya dengan ketahanan tubuhnya. Tetapi menilik unsur-unsur gerak Yeang diperlihatkan waktu kami bertempur melawannya, semuanya mapan dan benar, jawab saudara seperguruannya yang telah bertempur melawan Wan Tilan itu. Keteranganmu menggelitik aku Utnut melihatnya, berkata yang tertua, sebaiknya kita ketemukan orang itu dan kita bawa M.M. menghadap guru. Baru kita akan tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Saudara-saudara seperguruannya ternyata sependapat. Mereka yang ada di padepokan telah M.M. bagi diri. Lima orang di antara para murid akan M.M. mencari Wan Tilan. Selebihnya berada di padepokan. Jika kita bertemu dengan guru lebih dahulu, kita mohon guru untuk bersama kami mencari Wan Tilan dan M.M. mecahkan teka-teki ini, berkata Yeang tertua. Tiba-tiba saja Yeang lain bertanya, kenapa kita tidak M.M. inta petunjuk kakek guru. Tidak. Kakek guru tentu akan berpenderian lain. Kakek. Tidak akan pernah sependapat jika kita berbicara tentang hukuman bagi seorang pengkhianat. Kakek orang Yeang terlalu baik. Tetapi justru karena itu perguruan kita tidak pernah berkembang serta tidak pernah mendapat pengakuan dari padepokan-padepokan Yeang lain. Mereka bahkan belum pernah M.M. mendengar nama perguruan kita. Guru menganggap bahwa kita cukup menguasai ilmu dan hanya dipergunakan untuk M. menolong sesama. Jika tidak ada persoalan, maka kita tidak lebih dari orang-orang kebanyakan Yeang tidak berilmu apa-apa, jawab yang tertua. Lalu katanya, berbeda dengan guru. Guru ternyata lebih bergelera. Guru M.M. berikan petunjuk agar kita menunjukkan tingkat kemampuan kita yang tinggi, sehingga orang-orang dari perguruan lain akan menghormati kita. Saudara-saudara seperguruannya hanya mengangguk-angguk saja. Namun ternyata mereka tidak M.M. bantah. Mereka M.M. M.M. telah mengurungkan niat untuk menemui kakek guru M.R.K. Yeang tinggal justru di luar padepokan, karena kakek guru mereka lebih senang tinggal di tempat yang sepi di lereng bukit, yang seakan-akan tidak lagi berhubungan dengan sesama, meskipun sekali-sekali kakek guru M.R.K. juga turun mengunjungi padukuhan yang terdekat. Sehingga dengan demikian maka hubungannya dengan sesama tidak terputus sama sekali. Demikianlah maka lima orang saudara seperguruan telah M.M. meninggalkan pada pokokan M.R.K. Mereka mengambil alas perburuan mereka dari kedai di M.M. mana dua orang saudara seperguruannya bertempur melawan Wantilan. Kemudian dengan kare seperti yang diperhitungkan oleh Wantilan, mereka telah berusaha M.A. nyusulnya. Sebenarnya lah banyak orang yang dapat M.M. berikan keterangan tentang lima orang Yeang berjalan M.A. nyusuri jalan-jalan padukuhan. Mereka adalah saudara-saudara kami, berkata Yeang tertua kepada setiap orang Yeang ditanya di sepanjang jalan, nampaknya mereka tersesat, karena saudara kami yang berangkat kemudian telah sampai ke T.M.P. kami. Tetapi M.R.K. tidak menunjukkan sikap seperti orang yang kebingungan, sahut salah seorang di antara mereka yang mendapat pertanyaan tentang Wantilan. Saudara seperguruannya itu termangu M.M. sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, mungkin M.R.K. tidak mengalami kebingungan. Justru karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah tersesat. Orang Yeang pernah melihat kelima orang Yeang ditanyakan itu M.M.ang menjadi termangu M.M.angu. Rasa-rasanya aneh bahwa kelima orang itu masih belum menyadari bahwa mereka tersesat setelah berjalan sekian lama, sehingga orang Yeang akan dikunjungi sempat menyusulnya. Tetapi orang itu tidak bertanya lagi. Ia merasa cukup jika ia M.M. menuhi dengan menunjukkan arah perjalanan kelima orang itu dua hari Yeang lalu. Tetapi perjalanan Wantilan M.M. memang sangat lemban. Bersama Mah Isa Murti dan saudara-saudaranya M.M.R.K. beberapa kali berhenti untuk beristirahat. Apalagi Mah Isa Amping masih terlalu kecil untuk berjalan terus M.M. menerus sepanjang teriknya matahari. Sedangkan saudara-saudara seperguruan Wantilan itu berjalan tanpa berhenti. Seakan-akan siang malam M.M. mereka berjalan terus. Sekali-sekali mereka M.M.M. beristirahat di Kedai Kaedai dan di malam hari berhenti sejenak di Pategalan untuk tidur beberapa saat. Dengan demikian maka jarak antara Wantilan dan saudara seperguruannya menjadi semakin dekat. Sementara itu Wantilan di sepanjang perjalanan di saat-saat Mah Isa Amping ingin berhenti di bawah sebatang pohon yang rimbun, sempat melengkapi ilmunya dengan unsur-unsur gerak yang dipelajarinya dari Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat. Karena pada dasarnya ia sudah M.M. miliki K.M.M. puan dasar dari olahkanuragan, maka ia dengan cepat mampu menguasai beberapa jenis unsur gerak yang terpilih dari Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat. Sementara itu Mah Isa Semu pun sempat M. meningkatkan ilmu pedangnya. Semakin lama maka pedang Mah Isa Semu seakan-akan telah melekat dengan telapak tangannya jika ia sudah mengerahkan ilmunya. Ilmu pedangnya dengan cepat pula berkembang. Justru karena Mah Isa Semu merasa dirinya paling lemah di antara mereka. Dengan M.M. perdalam ilmu pedang, maka ia akan dapat mengurangi kelemahannya, karena pedangnya adalah bukan pedang kebanyakan sehingga akan ikut menentukan tingkat kemampuannya. Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat memang merasa heran juga melihat kemajuan Mah Isa Semu dalam ilmu pedang. Meskipun demikian bukan berarti K.M. empuannya dalam melahkanuragan tanpa senjata tidak berkembang. Tetapi perkembangannya tidak sepesat perkembangan ilmu pedangnya. Dengan perjalanan yang lamban itu, maka akhirnya saudara-saudara seperguruannya benar-benar dapat menyusulnya sebelum M.R.K.M. mendekati pada pokkannya. Kelima orang itu terkejut ketika menjelang fajar mereka melihat saudara-saudara seperguruan Wancilan itu berjalan mendekati mereka. Mereka telah datang, berkata Wancilan yang kebetulan telah terjaga. Mah Isa Murti pun telah terbangun pula, sementara Mah Isa Pukat masih emenggeliat sedangkan Mah Isa Semu dan Mah Isa Amping masih tidur nih enyak di sebuah pategalan yang kering, sehingga jarang sekali dikunjungi oleh pemiliknya. Saudara seperguruan Wancilan yang tertua, segera mengenali Wancilan di keremangan cahaya fajar. Apalagi ketika kemudian cahaya matahari mulai membayang di langit. Wancilan pun segera bangkit sambil em-em benahi pakaiannya. Sementara itu, Mah Isa Murti pun telah bangkit pula sambil menentuh Mah Isa Pukat yang masih saja berbaring. Siapa yang datang bertanya Mah Isa Pukat? Wancilan lah yang menjawab, saudara-saudara seperguruanku. Lima orang. Mah Isa Pukat nampaknya masih segan untuk bangkit berdiri. Karena itu, maka ia pun telah duduk sambil em-em eluk lututnya. Begitu setia saudara-saudara seperguruanmu sehingga mereka dengan susah payah mencarimu, Guma Mah Isa Pukat. Bukankah aku sudah em-em ngatakannya bahwa mereka tentu akan mencari aku, berkata Wancilan. Ya Paman, jawab Mah Isa Pukat yang masih saja duduk em-em eluk lutut, Ternyata dogaan Paman benar. Sementara itu, kelima orang saudara seperguruan Wancilan itu telah berdiri beberapa langkah di hadapannya. Dengan nada berat saudara seperguruannya itu berkata, Wancilan, kami telah mengikuti jejakmu dari jarak yang sangat jauh. Terima kasih saudara-saudaraku. Aku em-emang sudah mengira bahwa kalian akan menyusulku. Tetapi semuanya itu akan sia-sia. Karena tidak ada masalah yang dapat kita persoalkan lagi, berkata Wancilan. Tidak, berkata saudara seperguruannya yang paling tua di antara mereka, Kau harus ikut kami kembali ke perguruan. Persoalan yang timbul karena kau harus dipecahkan. Persoalan apa lagi, berkata Wancilan. Kau jangan berpura-pura tidak tahu. Kau tahu pasti apa yang seharusnya terjadi atas dirimu. Saudara-saudaramu pernah mengatakan kepadamu, jawab saudaranya yang dianggap tertua. Jadi benar kata mereka bahwa guru sengaja em-em bunuhku dengan caranya bertanya Wancilan. Ya, aku tahu pasti, karena aku sering em-em menungguimu. Bahkan jika guru berhalangan, aku telah em-em wakilinya, jawab orang itu. Wancilan termangu em-em mangu. Namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, Ternyata kalian tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan murid yang dianggap tertua di antara murid-muridnya yang lain pun tidak em-em ngerti pula. Lalu apa yang sebenarnya kau ketahui tentang ilmu dari perguruan kita jika kau juga menyangka guru akan em-em bunuhku? Sementara semakin lama kau menjadi semakin matang dengan ilmuku. Kita akan menghadap guru, bentak saudara seperguruannya yang dianggap tertua itu, yang bahkan sering menggantikan kedudukan gurunya, dengan demikian semuanya akan menjadi jelas. Jika guru benar-benar em memanjakanmu, apa boleh buat? Tetapi jika guru em-em-emang ingin em-em bunuhmu dengan caranya, tetapi gagal, em-em-em kakau akan mati. Tidak. Aku tidak akan ikut bersamamu. Aku akan menemui guru kapan aku ingin dan tanpa kalian, jawab wantilan tegas. Jadi kau menolak geram ye yang tertua. Aku menolak. Kalian tidak em-em punyai hak apapun atasku. Meskipun kita bersaudara karena guru kita sama, tetapi kedudukan kita berbeda. Aku mendapat kesempatan untuk em-em warisi ilmu dengan care, tersendiri. Tidak sama dengan kalian unsur-unsur gerak ye yang aku terima sebagai kelengkapan ilmuku pun jauh lebih banyak dari yang kalian ketahui. Nah, apalagi? Sikapmu menyakiti hati kami, berkata yang tertua, semula aku tidak yakin akan sikapmu itu ketika kedua orang saudara kita mengatakan kepadaku. Begitu sombong dan tidak tahu diri. Namun ketika sekarang aku menghadapimu langsung, maka aku menjadi percaya. Betapa sombongnya kau. Apapun yang kau katakan, tetapi aku menolak untuk ikut bersama kalian, berkata wantilan. Aku akan em-em maksamu, geram yang tertua di antara saudara-saudara seperguruannya itu. Kau tahu, bahwa aku telah em mendapat kesempatan setiap kali em-em wakili guru. Juga dalam soal-soal yang penting. Aku adalah satu-satunya murid yang tahu pasti, apa yang telah diajarkan guru kepadamu. Karena itu, em-a-k jika kau em melawan aku, em-a-k sama artinya kau berani melawan guru. Jangan em memutar balikan kenyataan. Justru siapa yang ingin mencelakai aku, maka ia telah melawan guru, karena guru sendiri telah em-em buatku lebih baik dari kalian, berkata wantilan. Jika demikian, aku harus em memaksamu, berkata saudaranya yang dianggap tertua itu. Beberapa orang saudara seperguruannya yang ikut serta itu telah bergerak pula. Tetapi yang tertua di antara em mereka berkata, Jangan. Biarlah aku sendiri yang akan em-em aksanya. Jika aku gagal berarti apa yang dikatakan itu benar. Ia telah em-em miliki ilmu sebagaimana guru sendiri. Saudara-saudara sepeguruannya termangu-mangu. Seorang di antara mereka berkata, Tetapi ia akan sangat berbahaya bagi kita. Jika hal itu em memang dikehendaki oleh guru, Apa boleh buat? Jawab yang tertua. Demikianlah, maka yang tertua itu pun kemudian. Berkata, Marilah. Kita akan melihat siapakah yang terbaik di antara kita. Berarti kita akan melihat siapakah yang mendapat kepercayaan tertinggi dari guru. Tetapi jika kau kalah, dan kau mampu bertahan untuk hidup, MAK kau harus bersedia menghadap guru. Wantilan tertawa. Katanya, sudah aku katakan. Tidak ada orang yang dapat em-em maksa aku, Kapan aku harus menghadap guru. Itu tergantung kepadaku sendiri kapan saja aku kehendaki. Saudara seperguruannya yang dianggap tertua itu berkata, Bagus. Jika demikian maka kau benar-benar akan mati, Orang itu telah em-em beri isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya untuk bergeser. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bergeser menjauh. Demikian pula Mahisa Semu dan menggandang Mahisa Ampinja yang masih mengusap matanya dengan tangannya. Wantilan pun segera berhadapan dengan saudara seperguruannya yang dianggap tertua. Wantilan pun tahu bahwa orang itu telah mendapat kepercayaan tertinggi dari gurunya, Wantilan pun tahu pula bahwa orang itu telah mendapat kesempatan orang gurunya untuk menungguinya ketika ia melakukan latihan-latihan dengan kere yang salah. Karena itu, maka orang itu adalah orang yang akan dapat menjadi sangat berbahaya baginya. Orang itu tentu em-em miliki sebagian besar dari kemampuan gurunya. Tetapi Wantilan telah em-em perbaiki semua kesalahannya. Ia justru dapat em-em manfaatkan ketahanan tubuhnya yang terbiasa mengalami tekanan di saat-saat ia berlatih. Lebih dari itu, bahwa ia telah em-em menguasai beberapa bagian dari unsur-unsur gerak dari cabang perguruan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta kemampuannya untuk menjalin dengan ilmunya sendiri dengan bantuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. M merupakan bekal yang sangat bernilai baginya untuk menghadapi saudara seperguruannya yang diperguruannya em-em miliki ilmu yang tertinggi serta mendapat kepercayaan terbesar dari gurunya. Bersiaplah, geram orang itu. Wantilan tidak menjawab. Tetapi ia pun telah bersiap. Saudara-saudara seperguruannya yang lain menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka yerekin akan saudara seperguruannya yang em-em mereka anggap saudara tertua itu, karena orang itu bahkan sudah mendapat hak dari guru mereka untuk menggantikannya dalam keadaan tertentu. Sebenarnya lah, bahwa wantilan sendiri em-emang menjadi berdebar-debar. Ia pun tahu bahwa orang itu adalah murid yang terdekat dengan gurunya. Ia pernah ikut serta menunggui latihan-latihan yang diberikan secara khusus oleh gurunya, sehingga orang itu tahu pasti tingkat KMM puan serta kemungkinan yang dapat terjadi atas wantilan. Namun beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang itu, bahwa wantilan telah M-M perbaiki semua kesalahannya, M manfaatkan ketahanan tubuhnya yang justru terlatih mengalami tekanan dan kesulitan, serta unsur-unsur gerak yang asing bagi perguruannya, namun telah terjalin dengan ilmunya itu. Sejenak kemudian, keduanya telah mulai dengan pertempuran yang akan menjadi arna perbandingan ilmu antara dua orang saudara seperguruan. Keduanya mulai saling menyerang meskipun masih lebih banyak sekedar menjajagi tingkat kemampuan masing-masing, meskipun keduanya adalah saudara seperguruan. Tetapi wantilan telah bermain-main dengan bara ketika. Ia menunjukkan unsur-unsur gerak yang salah meskipun perlahan-lahan untuk menjaga agar urut-urutannya tidak terputus, sekedar M-M berikan kesan yang salah kepada saudara seperguruan itu. Saudara seperguruan itu pun M-M ngerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Ternyata wantilan akan bertempur dengan M-M pergunakan unsur-unsur gerak yang akan dapat M-M bunuhnya. Beberapa unsur yang diperlihatkan wantilan itu ternyata M-M memang telah terasa akibatnya yang kurang baik bagi urat-uratnya. Tetapi karena wantilan cukup berhati-hati, maka akibat itu tidak mengganggunya. Saudara seperguruannya M-M masih melihat kesalahan itu M-M perhitungkan, Jika ia berhasil M memancing pertempuran I yang lebih keras, sehingga wantilan bergerak lebih banyak dan M-M pergunakan tenaga dan kemampuannya lebih besar, maka akibatnya akan parah bagi bagian dalam tubuhnya. Karena itu, maka saudara seperguruan wantilan itu telah berusaha untuk bertempur dengan keras dan pada jarak yang panjang. Namun ketika pertempuran itu benar-benar menjadi semakin cepat dan semakin keras, maka unsur-unsur gerak wantilan telah berubah. Ia tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana telah dilihat oleh saudara seperguruannya. Tetapi saudara seperguruannya itu tidak segera menyadarinya. Untuk beberapa lama saudara seperguruannya itu masih menganggap wantilan melakukan kesalahan-kesalahan. Memang jika wantilan sempat mengambil jarak, ia masih juga menunjukkan beberapa kesalahan dalam gerak-gerak yang lemban. Tetapi jika ia sudah mulai bertempur dengan cepat dan keras, maka semuanya berada di jalur yang seharusnya dari ilmunya. Meskipun demikian, saudara seperguruannya itu ternyata memang memiliki kelebihan dari semua murid di perguruannya. Orang itu adalah seorang di antara para murid yang memang miliki kemampuan paling lengkap dan paling matang. Karena itu, setelah mereka bertempur beberapa lama, ternyata bahwa wantilan mulai terdesak. Meskipun demikian, saudara seperguruannya itu masih juga merasa heran bahwa wantilan masih juga dapat bertahan. Bagian dalam tubuhnya sama sekali tidak menjadi rusak dan apalagi em-em bunuhnya. Bahkan setelah em mereka bertempur dengan keras dan bahkan kasar, wantilan masih tetap garang. Namun akhirnya, ketika saudara seperguruannya itu berhasil em mendesaknya, maka ia mulai melihat bahwa tidak ada yang salah pada unsur-unsur gerak wantilan. Saudara seperguruannya itu em memang menjadi haran. Bahkan hampir tidak percaya atas kenyataan yang dihadapinya. Ia sendiri pernah em melihat bahkan ikut terlibat dalam latihan-latihan iya yang sengaja dibuat salah itu. Tetapi kini wantilan mampu bertempur melawannya dengan kera yang seluruhnya benar. Iblis manakah yang telah em memberitahukan kesalahan? Kesalahan itu kepadanya bertanya saudara seperguruannya itu kepada diri sendiri. Tetapi itulah kenyataan yang dihadapinya. Namun dalam pada itu, saudara seperguruannya itu masih juga mampu mendesak wantilan semakin berat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat mengikuti perkembangan unsur-unsur gerak yang dipergunakan oleh wantilan. Semula ia masih menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Namun KM Udianya tidak lagi melakukannya. Namun ia masih bertempur dengan keterbatasan ilmu yang dikuasainya dari perguruannya. Ilmu yang sudah tentu tidak akan mampu mengimbangi saudara seperguruannya yang dianggap tertuadi pada pokannya itu. Namun akhirnya Wancilan telah terpaksa M.M. pergunakan unsur-unsur gerak yang asing bagi saudara seperguruannya itu. Dengan akalnya Wancilan berusaha untuk dapat M. memancing kebingungan pada saudara seperguruannya itu. Dengan demikian, maka saudara seperguruannya itu mulai melihat unsur-unsur yang tidak pernah dilihat dilakukan oleh siapapun dalam perguruannya. Gurunya juga tidak. Namun hal itu tidak akan M.M. bingungkan saudara seperguruannya jika Wancilan tidak M.M. pergunakan nalarnya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa semua M.M. menjadi tegang ketika mereka melihat Wancilan mulai terdesak. Namun kemudian mereka melihat bahwa Wancilan telah M.M. pergunakan akalnya untuk mengimbangi tingkat ilmu saudara seperguruannya yang lebih tinggi. Untuk beberapa saat Wancilan bertempur hanya dengan M.M. pergunakan ilmu dari perguruannya saja. Unsur-unsur gerak yang sama dengan saudara seperguruannya walaupun kematangannya kalah setingkat. Dengan demikian maka saudara seperguruannya itu dengan mengerahkan kemampuannya segera berhasil mendesak Wancilan beberapa langkah surut. Bahkan Wancilan tidak lagi mendapat kesempatan untuk M.M. balas serangan dengan serangan. Tetapi demikian ia terdesak, maka tiba-tiba saja ia telah M.M. pergunakan unsur-unsur gerak yang disadapnya dari ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan tiba-tiba ia meloncat M.M. niarang dengan unsur-unsur yang M.M. ngejutkan saudara seperguruannya, karena sebelumnya saudara seperguruannya itu seakan-akan selalu M.M. puem menebak apa yang akan dilakukan oleh Wancilan. Namun ketika tiba-tiba saja unsur-unsur geraknya berubah, maka saudara seperguruannya yang M.M. miliki kemapanan ILMU lebih tinggi itu terkejut. Sehingga Wancilan dapat M.M. pergunakan saat yang sekejap itu untuk M.M. balas menyerang. Demikian saudara seperguruannya itu menyadari, maka Wancilan telah kembali M.M. pergunakan unsur-unsur yang telah dikenal dengan baik oleh saudara seperguruannya itu. Namun ternyata bahwa dengan K.M. yang tiba-tiba itu Wancilan berhasil menusukan serangannya ke tubuh saudara seperguruannya. Licik, geram saudara seperguruannya, kau telah M.M. pergunakan tipuan-tipuan untuk melawan ILMU yang S.M. asama kita pelajari. Tidak, jawab Wancilan, sama sekali bukan tipuan. Saudara seperguruannya menjadi termangu-mangu ketika kemudian Wancilan telah menyerang pula dengan tiba-tiba dengan M.M. pergunakan ilmunya yang telah dijalin dengan unsur-unsur gerak yang asing itu. Dengan kera itu Wancilan ternyata mampu M.M. perpanjang pertahanannya. Bahkan beberapa kali ia telah dapat mengenai tubuh saudara seperguruannya itu. Namun semakin lama saudara seperguruannya itu menjadi semakin hati-hati. Dengan cermat ia M.M. perhatikan perubahan-perubahan I.M. terjadi dengan tiba-tiba. Sehingga dengan demikian M.A.K. saudara seperguruannya itu M.M. pu M.M. perhitungkannya. Karena itu, maka pertempuran selanjutnya merupakan pertempuran I.M. cepat, keras namun dengan perhitungan-perhitungan I.M. cermat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru tersenyum melihat pertempuran itu. Kedua belah pihak menjadi sangat berhati-hati. Namun Wancilan setiap kali M.M. masih saja dapat mengejutkan saudara seperguruannya. Tetapi K.M. Udianya pun segera terdesak karena ilmu saudara seperguruannya itu M.M. lebih tinggi. Tetapi kelebihan Wancilan yang lain adalah justru terletak pada dea tahannya. I.M. miliki dea tahannya yang lebih baik dari semua saudara-saudara seperguruannya justru dalam latihan-latihan sebelumnya ia terbiasa M.M. ngelam ihambatan I.M. parah dari dalam dirinya. Karena itu, maka ketika kekuatan saudara seperguruannya sudah mulai susut, maka Wancilan masih saja berada pada puncak kekuatannya. Beberapa orang saudara seperguruan Wancilan I.M. menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Mereka M.M. menjadi sangat heran bahwa saudara seperguruan mereka yang mereka anggap sebagai saudara tertua itu tidak dapat dengan cepat mengalahkan Wancilan. Apalagi saudara mereka yang tertua itu telah ikut bersama gurunya menunggui latihan-latihan Wancilan dengan cara yang sesat. Namun dalam pada itu, ternyata Wancilan masih saja mampu bertahan. Wancilan seakan-akan telah dapat M.M. blaka sorot metu keheranan dari saudara-saudara seperguruannya yang lain. Apalagi ketika ia pun merasakan bahwa dia tahannya tidak mampu lagi untuk tetap M.M. pertahankan kekuatan dan ketangkasannya lebih lama. Karena itu, maka ia pun telah berusaha M.M. pengaruhi lawannya. Ia ingin M.M. buat lawannya semakin bertanya-tanya. Katanya, hi, bukankah sudah kau lihat bahwa aku M.M. miliki unsur yang lebih kaya darimu? Persetan, geram saudara seperguruannya, tetapi kau belum mencapai K.M. atangan ilmu dasar perguruan kita, sehingga aku akan segera dapat membunuhmu. Wancilan M.M. aksa diri untuk tertawa. Katanya, kau jangan terlalu sombong. Ternyata kau tetap tidak mampu mengalahkan aku. Lihat, matahari yang hampir mencapai puncaknya. Hampir setengah hari kita bertempur. Justru kau lah yang nampak kelelahan lebih dahulu. Saudara seperguruannya menggeram. Dengan kemarahan I.M. semakin menyala di dalam dadanya, ia menyerang semakin sengit. Namun tiba-tiba saja ia terkejut lagi ketika wancilan I.M. mengambil jarak, dengan tiba-tiba telah M.M. ni erangnya dengan unsur-unsur gerak I.M. asing. Hal seperti itu sudah dilakukan beberapa kali. Tetapi saudara seperguruannya itu kadang-kadang masih juga berhasil dikelabuinya sehingga pukulan kaki wancilan tiba-tiba saja telah dapat menyusup pertahanan saudara seperguruannya yang agaknya telah melakukan satu kelalaian. Ternyata serangan itu telah mengguncangkan keseimbangan saudara seperguruannya. Beberapa langkah ia bergeser surut sambil menahan sakit. Wantilan I.M. mampu M.M. ngenai lawannya itu pun telah tergetar pula. Tetapi karena justru ia menyerang dengan ancang-ancang maka Wantilan pun kemudian berdiri tegak dengan tegarnya. Saudara seperguruannya telah mengumpet. Dengan geramnya ia berkata, kita akan bertemur sampai salah seorang di antara kita mati. Bahkan kau mampu M.M. ngenai ku bukan karena kemampuanmu yang tinggi, tetapi justru karena kelengahanku. Apapun sebabnya, tetapi aku akan mengenai mu lagi sampai kau terduduk di tanah dan menyerah. Apakah aku akan M.M. bunuh atau tidak, itu terserah kepadaku, berkata Wantilan. Kejolak perasaan saudara seperguruannya tidak tertahankan lagi. Ia pun segera bersiap untuk bertempur antara hidup dan mati. Tetapi pertempuran itu tiba-tiba saja telah terhenti. Mereka telah mendengar suara tertawa. Semua orang yang ada di pategalan itu berpaling ke arah suara itu. Dua orang telah keluar dari balik sebatang pohon perdu. Wantilan, dan saudara-saudara seperguruannya Yeang lain, Yeang telah memusuhinya itu tiba-tiba saja M.M. ngangguk hormat sambil berdesis, guru dan kakek guru. Kedua orang itu telah melangkah mendati arna pertempuran. Yang kemudian menjadi berdebar-debar adalah Mahisa. Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Orang-orang itu akan dapat berbahaya bagi M.M.R.K. Jika guru Wantilan itu telah melaporkan kepada gurunya pula, maka orang itu tentu M.M. miliki ilmu yang tinggi. Tetapi apa boleh buat? Jika terpaksa harus mereka hadapi, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun akan bersiap. Mereka telah M.M. bekali dirinya dengan ilmu yang telah M.M. menjadi matang mesipun keduanya masih muda sekali. Orang Yeang disebut kakek guru itu tiba-tiba berkata kepada guru Wantilan, inikah anak-anak muda Yeang kau sebut? Ya guru, jawab guru Wantilan. Orang itu tertawa. Ia sudah M. mendekati usia senjanya sehingga rambutnya yang putih nampak berjuntai di bawah ikat kepalanya Yeang melilit di dahinya. Orang itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. persiapkan diri menghadapi K.M. ungkinan. Bahkan Mahisa Murti telah berdesis jaga Mahisa Amping. Nampaknya orang ini cukup berbahaya. Mahisa Semu mengangguk. Jika mereka bertempur bersungguh-sungguh, maka M.M. akan menghadapi lawan. Yang lebih banyak. Tetapi Mahisa Semu pun harus menyesuaikan dirinya. Meskipun belum M. meningkat pada ilmu yang tinggi, tetapi ia telah M.M. miliki ilmu pedang yang pantas dibanggakan. Namun dalam pada itu, orang yang disebut kakek guru itu pun berkata, pantas bahwa anak-anak muda itu M.M. miliki ilmu Yeang tinggi. Maksud guru bertanya guru Wantilan. Meskipun seandainya aku terjun ke M.M. dan, aku tidak akan mampu berbuat banyak, jawab orang itu, apalagi aku belum yakin bahwa Yeang bersalah adalah M.R.K. Wantilan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah kakek guru datang untuk menghukum aku? Tidak. Tidak, jawab orang Yeang disebut kakek guru itu, bukankah kau tidak bersalah? Gurumu sendiri sudah mengakui, bahwa kau tidak bersalah. Yang dianggap bersalah adalah ayahmu. Itu pun masih harus dinilai dari sudut mana kesalahan itu diterapkan kepada ayahmu. Wantilan mengerutkan keningnya. Sementara kakek guru itu berkata, gurumu telah mengatakan segala galanya kepada aku. Karena itu, maka cucu-cucu muridku yang telah salah paham, aku minta untuk menghentikan permusuhan ini. Tetapi semuanya masih sangat kabur bagiku, berkata saudara seperguruan Wantilan yang dianggap tertua itu. Nanti aku yang akan menjelaskan, berkata kakek gurunya, sekarang, sebaiknya kau minta maaf kepada Wantilan. Saudara-saudara seperguruannya saling berpadangan sejenak. Namun kakek gurunya itu pun KM Udian berkata selanjutnya, ia sama sekali tidak bersalah. Tetapi guru kalianlah Yeang bersalah. Hampir saja Wantilan menjadi korban kedengkian Yeang berlebihan tanpa pengendalian diri. Apa yang sebenarnya terjadi bertanya saudara seperguruan Yeang tertua itu. Kau tahu apa Yeang terjadi? Kau tahu bahwa gurumu telah ME berikan unsur-unsur yang ME niesatkan Wantilan. Sehingga ia akan dapat mati terbunuh oleh lemunya sendiri jika ia ME ngerahkan segenap kemampuannya, berkata kakek gurunya. Tetapi ia tidak mati, jawab yang tertua. Ia bahkan mampu mengalahkan dua orang saudara seperguruan kami. Sedangkan aku, Yeang tertua, yang sudah mendapat tua wanang ME wakili guru, sama sekali tidak dapat mengalahkannya. Kakek gurunya itu tertawa. Ia berpaling kepada muridnya Yeang menjadi guru orang-orang Yeang sedang bertengkar itu. Katanya, apakah kau dapat M menjelaskan, kenapa Wantilan tidak mati? Orang itu termangu M mangu. Namun kemudian ia justru bertanya, apakah aku harus menjelaskannya? Gurunya tertawa. Ia mengerti, bahwa muridnya itu akan sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada murid-muridnya. Karena itu, maka katanya, baiklah. Biarlah aku yang mengatakannya, ia berhenti sebentar, lalu, dengarlah baik-baik. Wantilan tidak akan mati karena ilmunya sendiri. Ia telah menguasai ilmu dari perguruan kita dengan baik. Tidak ada kesalahan apapun sebagaimana kalian lihat. Cucu-cucu muridnya termangu-mangu. Yang tertua itu pun bertanya, bagaimana hal itu dapat terjadi, kakek guru? Aku sendiri ikut MM berikan latihan-latihan kepadanya dengan unsur yang telah diputar balikan. Tetapi kesalahan itu diketahuinya sehingga ia sempat MM perbaikinya. Kau tahu siapakah yang menuntunnya sehingga wajilan dapat menguasai unsur-unsur gerak yang benar bertanya kakek gurunya itu. Murid yang tertua itu pun menjeleng. Jawabnya, tentu tidak. Tentu ulang kakek gurunya. Lalu katanya, yang MM perbaiki kesalahan itu adalah gurumu sendiri. Guru beberapa orang muridnya bertanya hampir berbareng. Ya, jawab kakek gurunya, jika kalian tidak yakin. Bertanyalah kepada gurumu. Apakah hal itu benar guru bertanya yang tertua? Ya, jawab gurunya. Kenapa hal itu guru lakukan bertanya yang tertua? Setelah aku MM nyadari, bahwa akulah yang bersalah, jawab gurunya. Lalu katanya, karena itu, maka kalian pun harus minta maaf kepada wantilan sebagaimana kakek gurumu minta kepadamu. Murid M. Uridnya merasa ragu-ragu. Seakan-akan mereka tidak yakin akan pendengarannya. Karena itu, M. A. K. yang tertua berkata, aku tidak percaya. Tentu ada sebab-sebabnya yang M. mendesak. Mungkin kakek guru telah MM aksa guru untuk melakukan hal itu atau sebab-sebab lain. Memang ada sebab-sebab itu, jawab kakek gurunya, gurumu telah bertemu dengan orang-orang yang telah meluruskan kesalahan itu. Jadi guru terpaksa melakukannya apapun alasannya bertanya yang tertua. Mulai M. Ula M. emang terasa terpaksa, jawab gurunya, tetapi akhirnya aku menyadari, bahwa sebaiknya aku M. emang melakukannya. Aku tidak yakin, jawab ye yang tertua, siapakah ye yang telah M. emang aksa guru untuk melakukan hal itu. Gurunya M. emang ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi, orang yang disebutnya kekek guru itulah ye yang menjawab, anak-anak muda itu. Semua orang telah berpaling kepada Mahisa Murti, Mahisa Pukat, dan Mahisa Semu dan sekali-sekali mereka emang memandang Mahisa Amping. Anak-anak muda itulah ye yang telah M. emang aksa gurumu untuk mengajari agar Wansilan menemukan unsur-unsur yang benar, jawab kakek gurunya. Anak iblis, geram murid yang tertua itu, jika demikian, maka akan menjadi kewajiban kita M. emang aksa mereka untuk tunduk kepada K. emawan kita. Bahkan jika perlu kita akan melenyapkan mereka bersama-sama dengan Wansilan. Tunggu, desis kakek gurunya, jika gurumu tidak mampu melawan orang itu, apakah kalian akan melakukannya? Di sini sekarang ada guru, ada kakek guru, ada saudara-saudara seperguruanku. Bukankah kita cukup kuat untuk menghancurkan anak-anak muda itu sahut murid yang tertua itu? Tetapi kakek gurunya itu tertawa. Katanya, terus terang. Aku tidak berani melakukannya. Kenapa kakek guru tidak berani melakukannya? Bersama guru dan kami desak yang tertua. Ilmu ku tidak akan mampu mengimbangi ilmu bajra geni yang matang. Bahkan dasar ilmu ye yang paling bawah sekalipun tidak akan dapat aku lawan, jawab kakek guru itu. Justru mah isamurti dan mah isap pukatlah ye yang terkejut. Orang tua itu ternyata dapat M.E. nyebut sumber ilmu mereka. Karena itu hampir di luar sadarnya mah isap pukat bertanya, Kakek, apakah ye yang kau maksud dengan ilmu bajra geni? Kalian tentu M.E. punyai hubungan dengan mereka yang M.E. miliki ilmu bajra geni. Salah satu di antara tiga, Witantra, Mahndra atau Keboijau. Tetapi Keboijau telah terbunuh ketika ia masih muda. Sekarang Witantra dan Mahndra tentu sudah tua pula. Lebih tua dari aku sekarang ini, jawab orang itu. Mah isamurti dan mah isap pukat termangu-mangu. Orang itu dapat M.E. nyebut nama-nama itu dengan pasti. Tentu orang itu mengenal salah seorang di antaranya. Dengan nada rendah Mah isamurti bertanya, Nama-nama yang pernah kau dengar itu apakah pernah kau kenal orangnya? Dari jalur ye yang manakah yang mengalir ke dalam dirimu anak muda? Ketika ia melihat wansilan bertempur, Maka aku pun mengerti sebagian besar dari kemungkinan yang telah terjadi. Mah isamurti ternyata masih mengulangi pertanyaannya, Apakah kau M.E. ngenal orang-orang ye yang kau sebut namanya itu? Orang itu M. menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak anak muda. Tetapi aku pernah melihat, Bagaimana M.E. melepaskan unsur-unsur gerak ciri dari perguruan M.E. meleka. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali, sehingga aku dapat mengenalinya. Wantilan, betapapun rendahnya tataran ilmunya ye yang dipelajarinya dari kalian berdua, Namun sudah menunjukkan ciri 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 itu, Sehingga aku menduga, bahwa kalian bersumber dari perguruan ye yang memiliki landasan ilmu puncak bajra geni. Mah isamurti dan mah isap bukat saling berpandangan sejenak. Namun K.E. mudian mah isamurti berkata, Aku tidak dapat menyebut ciri perguruanku sebagaimana kau katakan. Tetapi aku bukan apa-apa dibanding dengan perguruan bajra geni. Orang itu tertawa. Katanya, jangan M.E. ngelabui orang tua. Semula aku ingin menjajagi sendiri. Tetapi niat itu aku urungkan. Jika salah paham itu berkembang, maka aku tentu akan terkapar mati di sini. Karena itu, maka niat itu telah aku cegah dengan penalaran yang panjang. Terima kasih, bahwa kami tidak harus melayanimu, karena kami tahu, bahwa kau adalah orang berilemu tinggi. Murid mu dan muridnya lagi termasuk wansilan adalah contoh dari tingkat K.M.M. Puan pada tataran-tataran tertentu. Sehingga tataran puncaknya tentu akan sangat mengagumkan, berkata mah isamurti. Kau terlalu merendah, berkata orang itu, namun itu agaknya ciri dari perguruan I.E. yang M.M. punya landasan ilmu bajra geni. Mah isamurti hanya menarik nafas panjang, sementara orang itu berkata selanjutnya, Baiklah. Aku mohon maaf atas nama murid dan cucu muridku. Jika wansilan sudah berniat bersama dengan kalian, maka kami sama sekali tidak akan dapat menahannya. Tidak ada yang harus dimaafkan. Kalian semuanya tidak bersalah kepadaku dan saudara-saudaraku. Tetapi cucu muridmu yang lain agaknya telah berbuat salah terhadap wansilan, apalagi mereka telah berniat M.M. bunuhnya. Bukan sekedar ancaman, tetapi benar-benar akan dilakukan. Terserah kepadamu dan kepada muridmu, guru dari orang-orang itu, apakah mereka dapat dianggap bersalah atau kesalahannya itu sekedar akibat kesalahan muridmu. Tetapi, mereka harus minta maaf kepada wantilan, berkata mah isamurti. Ya, aku dan muridku sudah M.M. merintahkan kepada mereka untuk M.M. Minta maaf, desis orang itu yang K.M. Udian telah mendekati cucu muridnya yang tertua. Dengan nada tinggi ia bertanya, bukankah kau belum secara jujur minta maaf? Bukan sekedar karena kalian takut dan haormat kepadaku? Cucu muridnya itu pun termangu-mangu. Namun M.M. memang tidak ada pilihan lain, bahwa mereka M.M. memang harus M.M. minta maaf. Apalagi ketika kakek gurunya itu berkata, jika kalian tidak mau minta maaf, maka aku tidak ikut bertanggung jawab apa yang akan terjadi atas kalian, karena wantilan dan anak-anak muda dari perguruan yang M.M. miliki landasan ilmu bajera geni itu tentu akan bertindak terhadap kalian. Tetapi jika kalian mau dengan tulus minta maaf, maka persoalannya tentu akan lain. Cucu-cucu muridnya itu termangu-mangu. Namun akhirnya guru mereka berkata, kesempatannya tinggal sedikit. Yang tertua di antara murid-muridnya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan suara Ye Ang Berat, ia pun telah berkata seorang demi seorang, Aku M.M.M. maaf, wantilan. Atas nama semua saudara-saudaraku. Wantilan justru termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata, Baiklah. Kita akan menganggap persoalan di antara kita sudah selesai. Syukurlah, desis kakek gurunya, ternyata kau cukup bijaksana. Rasa-rasanya itu adalah akhir Ye Ang paling baik dari Perselisihan Ye yang tidak ada ujung pangkalnya, berkata Wantilan Aku emang terlalu banyak emang buat kesalahan, berkata gurunya Sejak sekarang, kau tidak perlu emang rasa dibebani persoalan yang menyangkut kesalahan Ye yang telah dibuat oleh ayahmu Ternyata guru, juga kakek gurumu, menganggap bahwa ayahmu tidak bersalah Untunglah bahwa kau telah bertemu dengan anak-anak muda yang mengaku Sebagai pengembara itu, sehinggakah selamat dari rencana pembunuhanku yang keji Jika mereka tidak melihat kesalahan dalam unsur-unsur gerakmu Maka mungkin kau benar-benar akan mati tanpa kau sadari bahwa pembunuhan itu terjadi lewat tenagamu sendiri Aku akan melupakannya guru, berkata Wantilan Bagaimanapun juga aku telah mendapatkan manfaat di saat-saat aku belajar kepada guru Dia tahanku tentu lebih baik dari saudara-saudara seperguruanku Karena telah terbiasa bagian dalam tubuhku mendapat serangan terus-menerus setiap saat aku bergerak Ketika serangan itu kemudian berhenti, maka terasa betapa daya tahan tubuhku Seakan-akan menjadi berlipat dari emreka yang tidak pernah emengalami kesulitan pada bagian dalam tubuhnya Keuntungan yang kau dapatkan dari usaha yang yeang buruk atas dirimu Semoga kau dapat eme-em manfaatkannya dengan baik, berkata gurunya Wantilan mengangguk hormat Jawabnya, ya guru Aku akan eme-emetik pengalaman yang sebanyak-banyaknya dari peristiwa ini Gurunya menarik nafas dalam-dalam Kemudian ia pun berpaling kepada Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu Dengan nada rendah ia berkata, aku titipkan muridku kepadamu Kau tahu tentang orang itu dan bahkan kau tahu tentang aku dan hubunganku dengan muridku itu sebelumnya Tetapi semuanya sekarang telah berbah Mahisa Murti mengangguk-angguk kau kecil Katanya, tetapi sebagaimana kalian ketahui, kami adalah pengembara yang menjelajahi satu tempat ke tempat lain Aku yakin, bahwa pengembaraan kalian pada satu saat tentu akan berhenti Dengan ilmu kalian yeang tinggi, banyak hal yeang dapat kalian lakukan, berkata guru Wantilan itu Mereka sedang melakukan tapang rame, desis Wantilan Apa maksudnya bertanya gurunya, apakah maksudnya sebagaimana pengertian dari kata-kata itu sendiri? Mengembara sambil ye menolong sesama yang eme merlukan pertolongan? Ya, jawab Wantilan, nampaknya eme memang demikian Satu sebutan yeang berlebihan, sahut Mahisa Murti Meskipun kami eme memang melakukan, tetapi apa yang kami perbuat di sepanjang perjalanan adalah eme membantu sesama sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami Membantu barangkali merupakan tugas yang lebih ringan daripada menolong Karena untuk eme menolong sesama eme memang diperlukan bekal yang cukup banyak Guru Wantilan itu menarik nafas Namun kemudian katanya, baiklah Sejak semula aku sudah mengira bahwa kalian adalah orang-orang ye yang lebih suka merendahkan diri Hal itu eme buat aku semakin eme rasa bersalah Tetapi sekali lagi aku titipkan muridku Meskipun dari segi umur, muridku tentu lebih tua dari kalian Tetapi ditakar dari kematangan ilmu, maka Wantilan bukan apa-apa dibanding dengan kalian Karena itu, mudah-mudahan bersama kalian, Wantilan akan dapat menjadi orang yang berarti Ia sudah eme-em punyai bekal sebelumnya, berkata Mahisa Murti Tidak Di perguruan kami, Wantilan adalah orang asing Yang justru harus disinkirkan Ia akan eme menjadi lebih berarti jika ia kalian beri kesempatan ikut bersama kalian dan belajar dari kalian Bukan saja belajar olahkan nuragan Tetapi juga mengetrapkannya dalam kehidupan sehingga hidup Wantilan tidak sia-sia seperti hidup kami Bahkan seperguruan kami, sahut guru Wantilan Namun iya ang eme menjawab adalah gurunya Sokurlah jika kita sempat menyadarinya Karena dengan demikian tentu akan eme-em bawa perbaikan di kemudian hari Kecuali jika nalar budi kita eme-emang sudah mati Muridnya, guru Wantilan eme menarik nafas dalam-dalam Hampir di luar sadarnya ia berkata Ternyata bahwa kita masih mampu mendengarkan suara hati kita Gurunya tertawa Ia mendengar dengan jelas kata-kata itu Namun ia tidak eme menjawab Bahkan ia pun kemudian berkata kepada Mah Isamurti Sudahlah Nampaknya pertemuan kita sudah cukup lama Satu kesempatan yang jarang sekali kami dapat Tetapi pertemuan ini telah eme-em buka Metu saudara-saudara seperguruan Wantilan Bahwa dunia ini begitu besarnya dengan penghuni yang demikian banyaknya Guru Wantilan itu mengangguk-angguk Ia tahu benar maksud kata-kata gurunya itu Tetapi ia tidak menjawab Sejenak kemudian Maka kakek guru Wantilan itulah yang berkata Marilah Kita akan segera eme meninggalkan tempat ini Sebelum kehadiran kita di sini menarik perhatian Pategalan ini nampaknya jarang dikunjungi pemiliknya Agaknya di musim seperti ini Pategalan ini dianggap tidak menghasilkan apa-apa Sahut Mah Isamurti Tetapi pertemuan ini sudah cukup Berkata kakek guru Wantilan itu Kemudian katanya Tetapi aku berharap bahwa pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi Senang sekali bertemu dengan kalian Jawab Mah Isamurti Demikianlah Maka orang itu pun telah mengajak Muridnya dan cucu-cucu muridnya untuk meninggalkan anak-anak emuda itu Sementara itu saudara-saudara seperguruan Wantilan ternyata masih juga beberapa kali berpaling Namun mereka tidak akan dapat eme mengabaikan kata-kata gurunya dan bahkan kakek gurunya Bahwa anak-anak muda yang disebut pengembara itu adalah orang-orang yang berilemu sangat tinggi Bahkan lebih tinggi dari kakek gurunya itu Dalam pada itu Sebenarnya lah di sepanjang jalan menjauhi pategalan itu Kakek gurunya sempat berbicara tentang unsur-unsur gerak yang ia kenali Unsur-unsur gerak yang dipergunakan oleh Wantilan Bukan unsur-unsur gerak khusus yang diberikan oleh guru kalian Tetapi Wantilan telah belajar pada anak-anak muda itu Berkata kakek guru Wantilan itu Saudara-saudara seperguruannya mengangguk-angguk Baru mereka menyadari bahwa ternyata Wantilan tidak berdiri sendiri Tetapi lebih daripada itu Wantilan memang tidak sepantasnya disinkirkan sebagaimana pendapat kakek gurunya Anak-anak muda itu pula lah Ye yang MNI lamatkan Wantilan dari kematian karena ilmunya sendiri Berkata kakek gurunya itu Satu pelajaran bagi kalian Bahwa yang menentukan hidup dan mati kalian adalah satu kuasa Yang tidak ada taranya Maha kuasa Yang lain hanya mengangguk-angguka saja Tetapi bagaimanapun juga peristiwa itu akan menjadi batas perubahan sikap dari perguruan itu Untuk selanjutnya perguruan itu tentu tidak akan lagi berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya Dalam pada itu Mah Isa Murti, Mah Isa Pukat, Mah Isa Semu dan Mah Isa Amping pun telah berbenah diri Mereka akan meninggalkan Pak Tegalan itu bersama Wantilan Kita akan kemana tiba-tiba saja Wantilan bertanya Kita tidak perlu lagi berjaga-jaga menghadapi saudara-saudara seperguruanmu karena mereka ternyata sudah datang Kita akan kembali kepada pokan yang sudah terlalu lama kami tinggalkan, jawab Mah Isa Murti Aku akan ikut kemanapun kalian pergi, berkata Wantilan Baiklah, jawab Mah Isa Murti, sudah kita sepakati Bahwa kau kami anggap sebagai paman kami Bukan kakak kami, karena kakak bagi murid-murid sebuah perguruan akan dapat berarti juga tingkat perbandingan ilmu Aku M Murti, jawab Wantilan, karena itu, aku sudah merasa bersyukur bahwa aku diperbolehkan ikut serta bersama kalian Demikianlah, maka sejenak kemudian, mereka telah melanjutkan perjalanan Mereka menempuh jalan kecil yang menuju ke sebuah padukuhan Mereka berharap bahwa di padukuhan itu terdapat sebuah kedai yang dapat M M berikan mereka makanan dan minuman Ternyata di padukuhan yang cukup besar itu bukan saja dapat dijumpai sebuah kedai Bahkan di padukuhan itu ada pasarnya pula, meskipun tidak begitu ramai Apalagi nampaknya hari itu M M M bukan hari pasaran, sehingga hanya sebagian saja dari pasar itu yang terisi Bahkan sebagian para pedagang sudah pulang karena matahari M M M sudah terlalu tinggi lewat di puncak langit Ketika mereka meninggalkan padukuhan itu, maka tiba-tiba saja Wan Tilan itu berkata Jalan ini menuju ke rumah paman Paman siapa bertanya Mah Isamurti Pamanku, jawab Wan Tilan, saudara ayahku satu-satunya Sudah lama sekali aku tidak bertemu Mah Isamurti mengangguk-angguk Sementara Wan Tilan berkata, apakah kalian tidak berkeberatan jika kita singgah barang sebentar Aku tidak ingin perjalanan kami terhenti lagi, berkata Mah Isamurti Hanya sebentar, tidak akan M mengganggu perjalanan Kita, kita tidak akan bermalam di rumah paman Aku hanya ingin bertemu sejenak setelah lama sekali tidak pernah bertemu, berkata Wan Tilan Mah Isamurti berpaling kepada Mah Isamukat Ieang tersenyum Katanya sebelum Mah Isamurti bertanya sesuatu kepadanya, terserah kepadamu Tetapi jika hanya beberapa saat saja, aku kira tidak akan berpengaruh atas perjalanan kami Tetapi kami tidak akan menginap di rumahnya Terima kasih, sahut Wan Tilan sebelum Mah Isamurti mengucapkan keputusannya Mah Isamurti M menarik nafas dalam-dalam Ia tidak dapat berbuat lain kecuali meniat tujui keinginan Wan Tilan untuk singgah Ternyata padukuhan tempat tinggal paman Wan Tilan masih belum terlalu dekat Tetapi agaknya M memang terletak di jurusan Ieang mereka tempuh M menuju kepada pokan mereka Baru ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi barat, Wan Tilan berkata, itulah padukuhan paman Aku masih ingat, sebatang randu alas yang besar hampir berhimpitan dengan sebatang pohon ketapang raksasa dan sebatang pohon cangkring Sehingga dari kejauhan nampak sebatang pohon Ieang sangat besar dengan 3M macam daun dan 3M macam bunga Di sebelah pohon itu tentu terdapat sebuah sendang yang meskipun tidak begitu luas Tetapi metu airnya cukup besar sehingga dapat mengairi beberapa bahu sawah di sekitarnya Aku ingat jelas, bahwa di padukuhan yang baru saja kita tinggalkan itu aku pernah beristirahat di gardu Namun aku telah diusir oleh beberapa orang anak muda, karena MRKM ngira bahwa aku pantas dicurigai Kau sendiri waktu itu bertanya Mahisa Pukat Tidak, aku berjalan bersama ayahku, berkata Wan Tilan Lalu katanya, memang satu kenangan yang buruk Kunjungan itu adalah kunjungan ayah Ieang terakhir ke rumah paman Karena beberapa tahun kemudian, ayah telah meninggal Mahisa Murti mengangguk-angguk kecil sambil bertanya Kesalahan apakah Ieang pernah dilakukan oleh ayahmu Sehingga gurumu menganggap ayahmu berhianat dan bahkan telah MM bebankan hukumannya kepadamu Wan Tilan Menggeleng Jawabnya, aku tidak tahu apa-apa Guru pun tidak ME ngatakan apa-apa Juga hukuman yang dibebankan kepadaku itu Apalagi guru berniat MM bunuhku perlahan-lahan dengan kekuatan ilmu Yang aku peroleh itu sendiri Memang satu hukuman yang sangat berat Tetapi nampaknya gurumu sudah ME-nya dari sepenuhnya Bahwa ia telah bersalah, berkata Mahisa Murti Wan Tilan ME ngangguk-angguk Sementara Mahisa Pukat bergumam Pamanmu tentu senang sekali melihat kedatanganmu Tentu, jawab Wan Tilan Paman dan Bibi akan sangat senang oleh kedatanganku Tentu akan menyembelih kambing, tiba-tiba saja Mahisa Amping bergumam Semua Ieang M mendengar gumam itu berpaling Hampir berbareng mereka tertawa Dengan nada rendah Wan Tilan berkata Paman tidak MM punya seekor kambing pun Tetapi itu sudah bertahun-tahun Ieang lalu Mahisa Pukatlah Ieang menjawab Siapa tahu, sekarang Pamanmu MM punya segerombolan kambing Ieang gemuk Wan Tilan M memang tertawa Tetapi ia berkata Pamanku termasuk seorang yang tidak kaya Kambing bukan hanya milik orang kaya Jawab Mahisa Semu Wan Tilan masih saja tertawa Tetapi ia tetap menjawab Sementara itu, maka mereka pun semakin lama Menjadi semakin dekat dengan Padukuhan Tempet tinggal Paman Wan Tilan itu Ternyata tidak banyak perubahan Ieang terjadi Pintu gerbang Padukuhan masih juga seperti dahulu Demikian pula jalan yang MM belah Padukuhan itu menjadi dua bagian Sebelah kiri dan sebelah kanan jalan Kelima orang itu pun telah MM nyusuri jalan Padukuhan yang mulai menjadi buram itu Matahari menjadi semakin rendah di sisi barat langit Ieang cerah Rumah Paman di sebelah pohon gayam itu Aku masih ingat, di musim gayam, buahnya sangat lebat Berkata Wan Tilan Siapakah Ieang berhak MM mengambil buahnya jika pohon itu berada di pinggir jalan Di luar dinding halaman bertanya Mahisa Pukat Orang yang MM miliki halaman terdekat Jawab Wan Tilan Jadi Pamanlah yang mengambil buah gayam itu Mahisa Pukat mengangguk-angguka Sementara itu Mereka melangkah terus Jalan-jalan rasa-rasanya sudah menjadi semakin lenggang Satu dua orang masih Mereka jumpai pulang dari sawah atau pategalan Namun mereka pun segera hilang di balik regorek ol halaman Tiba-tiba saja Wan Tilan berhenti sambil berkata Inilah rumah Paman Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa Amping termangu-mangu sejenak Ternyata bahwa Paman Wan Tilan adalah seorang yang sedang-sedang saja Tidak nampak berlebihan, tetapi menilik rumah dan halamannya, serta regol Nia, ia bukan seorang yang miskin Marilah, ajak Wan Tilan Kelima orang itu pun kemudian telah MM asuki halaman Seorang yang M melihat mereka telah mendekatinya dengan langkah Yee Ang Ragu Apakah keperluan kalian bertanya orang itu? Aku adalah Wan Tilan Jawab Wan Tilan, bukankah di sini rumah Paman Sarpada? Ya, ini rumah Kakang Sarpada jawab orang itu Wan Tilan mengangguk-angguk Kemudian katanya, jika demikian tolong, sampaikan Aku kemenakannya, Wan Tilan Orang itu termangu-mangu Namun kemudian ia pun Berkata, silahkan duduk Aku akan menyampaikannya kepada Kakang Sarpada Namun ketika orang itu melangkah, Wan Tilan sempat bertanya Siapakah ke sana? Aku tinggal di sebelah Sehari-hari aku MM bantu di sini Selama Kakang Sarpada sakit Jawab orang itu Jadi Paman Sarpada sedang sakit bertanya Wan Tilan Ya, tetapi biarlah aku MM nyampaikannya Berkata, orang itu Sejenak kemudian, orang itu telah masuk ke dalam lewat seketeng Beberapa saat Wan Tilan dan anak-anak muda Yeang Mengembara itu menunggu Namun ternyata mereka tidak emang merlukan waktu terlalu lama Sejenak kemudian, maka orang itu telah keluar lagi sambil berkata Marilah, masuklah Paman dan bibimu menunggumu Wan Tilan emang ragu-ragu Namun orang itu berkata Ajak kawan-kawanmu untuk masuk bersamamu Sejenak kemudian mereka telah emang memasuki rumah itu dari pintu samping Seperti yang diduga Maka Paman dan bibi Wan Tilan merasa senang sekali mendapat kunjungan kemenakannya Yeang telah lama sekali tidak bertemu Apalagi kedua orang Paman dan bibinya itu sudah emang mendengar bahwa ayah Wan Tilan telah meninggal Kami eme rasa kesepian Berkata pamannya Yeang ternyata emang sedang sakit Namun karena kedatangan Wan Tilan Maka ia pun telah duduk di bibir PM beringannya Paman dan bibimu menjadi semakin tua Sementara itu, seperti kau ketahui Paman dan bibi tidak emang punya seorang anak pun Yang kami tunggu-tunggu selama ini emang kau Wan Tilan Wan Tilan emang menarik nafas dalam-dalam Untunglah bahwa ia tidak jadi mati karena tenaga dan ilmunya sendiri Sementara itu Wan Tilan sempat eme-em perkenalkan anak-anak muda pengembara itu sebagai sahabat-sahabatnya Mereka menganggap aku sebagai pamannya sendiri Berkata Wan Tilan Senang sekali bertemu dengan kalian Berkata paman Wan Tilan Yeang sedang sakit itu Kami hampir tidak sabar menunggumu Wan Tilan Berkata bibinya KM Udian Rasa-rasanya kami sudah hampir mati Sementara kau masih juga belum datang Aku tentu datang bibi Sahut Wan Tilan Sebagaimana bibi lihat sekarang Bibinya emang anggu kecil Katanya, aku emang Yakin bahwa kau pasti datang Untunglah bahwa kau belum terlambat Terlambat? Maksud bibi bertanya Wan Tilan Kau lihat, pamanmu jatuh sakit Bibi juga sudah sakit-sakitan saja Untunglah bahwa tetangga sebelah bersedia eme-embe bantu kami Sehingga pekerjaan kami eme menjadi ringan Berkata bibinya Tetapi sebenarnya lah kami sudah cemas Bahwa umur kami tidak akan sampai pada batas kedatanganmu Ah jangan berpikir begitu bibi Paman akan menjadi Baik dan bibi akan tetap sehat Berkata Wan Tilan kemudian Mungkin, jawab bibinya Namun kemudian katanya Marilah, duduklah di ruang tengah Wan Tilan serta anak-anak muda yang emeng aku Pengembara itu pun KM Udian telah duduk di ruang tengah Di atas sehelai tikar pandan Iyi ang dibentangkan di atas sebuah ambeni ang besar Ketika pamannya berjalan tertatih-tatih Ditolong oleh bibinya ke ruang itu pula Wan Tilan berusaha untuk menjegahnya Tetapi pamannya tersenyum Kedatanganmu telah eme-embe buat aku sembuh dengan serta merta Tetapi paman masih sangat lemah Berkata Wan Tilan Tidak, pamannya menggeleng Aku cukup kuat Pamannya eme-emang kemudian duduk bersama Wan Tilan dan anak-anak muda yang mengaku Pengembara itu Ternyata bersama mereka paman Wan Tilan itu sempat berbicara cukup panjang Bahkan sekali-sekali terdengar suara tertawanya yang berkelanjangan Bibinya pun nampak eme menjadi segar dan ikut tertawa-tawa pula Namun Wan Tilan kemudian ternyata telah mengecewakan paman dan bibinya ketika ia berkata Kami hanya sekedar singgah kali ini paman Tetapi jangan cemas Pada saat tiang lain aku akan datang lagi Pamannya menundukan kepalanya Katanya, jika kau pergi, kapampun kau kembali, maka semuanya sudah terlambat Ah, paman tentu akan sembuh, berkata Wan Tilan Bukan aku akan eme-emati, berkata pamannya Eme meskipun aku akan sembuh, tetapi persoalannya tentu sudah menjadi semakin kusut Wajah Wan Tilan menjadi tegang Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah persoalannya paman? Paman Wan Tilan itu menarik nafas dalam-dalam Dengan suara lemah ia berkata, tanah itu, tanah yang mana bertanya Wan Tilan Tanahku di sebelah bulat Sebenarnya tanah itu bukan milikku sendiri Tetapi tanah itu emiliku dan emilik ayahmu Tetapi ayahmu ternyata tidak pernah datang ke embali untuk menerima bagiannya Tetapi itu pun tidak menjadi persoalan Karena aku eme rasa bahwa akhirnya semuanya akan jatuh ke tanganmu Karena kau tahu bahwa aku tidak em-em punya yanak Paman Wan Tilan itu berhenti sejenak Lalu katanya selanjutnya Kau tahu, bahwa tanah itu cukup luas Sehingga karena itu, maka untuk masa depanmu Kau tidak perlu cemas meskipun kau tidak mengerjakannya sendiri Ya paman, jawab Wan Tilan Dan kau tahu, bahwa di tengah-tengah tanah kita terdapat sebuah metu air yang cukup besar Sehingga sawah kita tidak akan pernah menjadi kering Dengan demikian maka tanah kita merupakan tanah yang paling subur di daerah ini Paman Wan Tilan itu menarik nafas dalam-dalam Lalu, meskipun demikian aku tidak em menahan air itu untuk kepentinganku sendiri Aku telah em-em berikan air yang tersisa kepada mereka yang em-em merlukan Karena itu, tanah di sekitar tanah kita itu pun dapat menanam padi dua kali dalam setahun di samping Palawija Dengan demikian maka kehidupan paman dan tetangga-tetangga paman menjadi agak baik Karena itu, paman Wan Tilan itu berhenti sejenak Ia nampak ragu-ragu Namun akhirnya ia em meneruskan Tetapi ternyata seseorang tidak menyukai keadaan itu Orang itu ingin mendapatkan air seluruhnya dari tanah kita Orang itu tidak em-em biarkan paman em-em bagi-bagi air untuk para tetangga Orang itu ingin semua air dari emat air itu untuk mengairi sawahnya yang luas, tetapi kering Tetapi sudah tentu paman tidak sependapat Meskipun aku tidak em menolak untuk mengalirkan sebagian air ke sawahnya Apa yang dikehendaki orang itu sebenarnya? Paman bertanya Wan Tilan Orang itu ingin em-em beli tanah kita? Jawab pamannya Membeli? Bukankah paman tidak berniat untuk menjualnya bertanya Wan Tilan Aku sudah mengatakannya bahwa aku tidak akan menjual tanah itu Bahkan aku pun telah em-em ngatakannya bahwa tanah itu bukan milikku lagi, tetapi milik kemanakanku Namun agaknya orang itu tidak percaya Ia telah em-em maksa untuk em-em beli ni al Bahkan dengan harga yang ditentukan sendiri, berkata pamannya Jika paman berkeberatan, bukankah ia tidak dapat em-em maksa bertanya Wan Tilan Orang itu selalu menakut-nakuti paman dengan berbagai macam kera Jawab pamannya Apakah paman tidak em melaporkannya kepada Ki Bekel atau bahkan Ki Buyuk bertanya Wan Tilan Aku sudah melaporkannya lebih dari sekali Jawab paman Wan Tilan Tetapi Ki Bekel tidak dapat berbuat apa-apa Wan Tilan termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun bertanya, kenapa Ki Bekel tidak dapat berbuat apa-apa Orang yang akan em-em beli tanah kita itu em-em punyai pengaruh yang sangat besar di padukuhan ini Ia seorang yang kaya, yang dengan kekayaannya ia dapat em-em beli apa saja Bahkan kekuasaan Ki Bekel Kecuali kekayaannya, ia pun em-em miliki kekuatan Beberapa orang upahannya adalah orang-orang berilemu tinggi Sehingga em mereka akan dapat dengan mudah melenyapkan musuh-musuh orang yang mengupahnya itu Berkata Pem Anwan Tilan itu Berkata Pem Anwan Tilan itu